selamat pagi semuanya selamat datang di pelatihan brevet abejan solusi indonesia perkenalkan saya ajem kembali lagi bersama saya selaku di pelatihan hari ini sebelumnya sebelum pelatihan ini mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai selamat pagi berdoa selesai baik ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan diantaranya yang pertama peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai nama peserta dengan format misal nama peserta ajem roviko dengan nama peserta 10 maka nama yang tercantum di zoomnya dirubah dengan format 10 underscore ajem roviko yang kedua dimohon peserta untuk mute microphone saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara yang ketiga peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan microphone pada saat trainer membuka sesi pertanyaan atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat zoom saat trainer menyampaikan materi yang keempat pada saat pelatihan zoom panitia akan meminta peserta untuk mengaktifkan kamera untuk waktu-waktu tertentu saja sebagai bukti bahwa peserta masih mengikuti pelatihan sebagai informasi kami akan membacakan CV pemata hari hari ini beliau Bapak Janssen Bultong S-E-M-A-K-C-P-A B-K-P maaf eh bener C-P-A ya Pak? C-P-A C-P-A pesen di beberapa universitas dan instruktur training di Zen Solusi Indonesia untuk materi pelatihan hari ini adalah PPH Badan kepada Bapak Janssen kami persilahan baik terima kasih Bu Ajeng Bapak dan Ibu selamat pagi selamat pagi Pak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti training di sini hari ini kita akan belajar tentang PPH Badan tetapi sebelum kita mulai sebelum kita mulai training saya mau coba jelaskan seperti ini nanti kita nanti training ini kan mulai dari dari jam 9 sampai jam 4 terus ada istirahat jam 12 sampai jam 1 ada lagi terus nanti kita kira-kira di tengah-tengah sekitar jam setengah 11 atau jam 11 itu ada break kurang lebih 10 menit ya itu kesempatan buat Bapak Ibu yang mau menyegarkan mau minum mau ke belakang atau apapun bisa digunakan tapi jangan lebih dari 10 menit nah terus sore juga seperti itu nanti sekitar jam-jam 3 atau setengah 3 tergantung nanti kalau kira-kira situasi kita ibaratnya enak lancar aja terus gak apa-apa sepakat ya Bapak Ibu ya sepakat Pak siap baik Pak oke oke sebelum memulai ini Pak saya mau mengenal apa aja sih kegiatan Bapak dan Ibu ini kira-kira dari mana aja sih biar nanti memberikan contoh atau penekanannya itu bisa saya lebih selektif gitu ada yang bekerja di bidang apa aja coba Ayo ini Pak Ilmi Ilmi Dwi ya Pak kerja di mana atau Pak nggak nyalain ini ya halo Pak lagi Pak ibu Ajar dibuka dulu semua micnya biar biar ininya ini ibu Ajar nanti kalau udah masuk materi baru baru ditutup ibu oke siapa saya PNS Pak oh PNS di mana Pak di Sulawesi Utara wah senang bertemu bisa instruksi dengan Bapak iya kalau saya lihat dari Bapak nanti saya juga banyak yang harus saya gali juga dari Bapak oke yang lain sama-sama saya juga sebenarnya orang Bogor Pak tapi kerja di Sulawesi oh gitu iya oke nanti kalau udah ketemu di Bogor kita ketemuan oke yang lain siap-siap Pak Tovan misalkan ayo kalau saya usaha Pak oh usaha di bidang apa Pak saya usaha di bidang jual-jual barang Pak oke oke senang bertemu dengan Bapak nanti juga kemungkinan besar kasus-kasusnya yang Bapak temui juga akan banyak banyak gak menjadi pelajaran juga bagi saya karena belum tentu kasus yang Bapak alami saya alami gitu kan gitu oke yang lain coba Bapak dan Ibu ada ada PNS ada pengusaha yang lain ada apa Bapak dan Ibu bekerja di kegiatan sehari-hari Pak Hendra coba dosen Pak sama ada juga usaha kecil-kecilan Pak dosen dimana Pak di Pekanbaw Pak di Institut di ya saya saya biasa di suka main kesana juga Pak di di ya di Pekanbaw terus nanti kalau saya kesana coba kita info-infoan siap-siap siap-siap senang bisa bapak kebetulan saya juga dosen walaupun enggak dosen tetap dari dulu enggak mau ditetapkan sebagai dosen dosen LB Pak ya oke oke yang lain coba yang bisa interaksi ada dosen oke yang lain ada siapa lagi ini Pak Harmalis Pak Harmailis halo Pak Pak Har apa kabar Pak Har oke atau Ronald Grisang Ronald halo Pak oh iya Pak Pak Har gimana Pak Bapak bekerja dimana Pak kegiatan sehari-hari ya Pak saya di PNS juga Pak di BPKP oh BPKP mana Pak Banten oh Banten oke oke senang bisa interaksi dengan Bapak ya ya ingin belajar sedikit pajak Pak saya juga belajar pajak juga Pak dari orang-orang teman-teman BPKP karena secara mereka alunistan tapi saya dari luar Pak oh gitu oke oke tadi ada Pak Ronald gimana Pak Ronald pagi pagi ya pagi Pak ya saya juga dosen sekaligus juga akuntan di perusahaan sebagai pertambangan oh di pertambangan akuntan ya di pertambangan biasanya jadi akuntan megang apa tuh Pak jadi saya megang membuat laporan keuangan apa yang dibutuhkan perusahaan sama laporan pajak biasanya oh general 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 accountingnya ya iya iya oke oke dosen dimana Pak saya dosen di Morabungo Jambi oh Jambi saya hanya bisa lewat aja Pak lewat Jambi saya lewat oke berarti ini banyak yang dosen ada yang dosen ada yang pengusaha ada PNS ada yang BPKP BPKP saya sangat senang sesuatu kebanggaan bagi saya bisa sharing ilmu dengan Bapak dan Ibu sekalian sharing pengalaman kalau saya tadi udah jelaskan Najeng saya sebelumnya memang pernah bekerja juga di PMA selama hampir 20 tahun 19 tahun 8 bulan megang reporting megang bajak PPH Badan dan saat ini ya tambahan tadi saya juga bekerja di salah satu kantor akuntan publik di akuntan publik di Jakarta nah itu tambahan tadi yang kurang dari ajeng oke kita mulai materi kita saya sharing dulu oke Bapak dan Ibu sudah bisa lihat sudah kalau sudah ada sudah ada sudah Pak sudah oke kalau kayak gini saya kasih 95 oke ajak penghasilan Badan PPH Badan kita tahu kan kalau namanya PPH Badan itu biasanya paling ujungnya dari proses akuntansi itu biasanya paling ujung setelah seluruh rangkaian akuntansi yang dibareskan termasuk jurnal penyesuaiannya sudah masuk semua dari situ kita baru layak menghitung PPH Badan kenapa? karena setiap ada adjustment jurnal terutama yang berhubungan dengan PNL akan berpengaruh terhadap besaran pajak penghasilan maka biasanya pajak ini akan selalu diakhir sebelum menghitung PPH Badan semua harus beres atau minimal harus paling sedikit-sedikit yang bisa dijas karena dari jas itu nanti efeknya terakhir di PPH Badan kurang lebih seperti itu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak dalam tahun pajak nah kita tahu tahun pajak itu sebenarnya yang jadi pertanyaan sering orang juga confused apakah tahun pajak saya mengikuti tahun pembukuan kan gitu kan bisa gak? bisa tapi dengan tentu dengan ketetapan dari KPPC tempat nah misalkan gini laporan keuangannya April Maret tiba-tiba diubah menjadi Juli Juni nah bagaimana tahun pajaknya? boleh gak bergeser? boleh nah dengan pemberitahuan gitu pajak penghasilan itu ada namanya subjek dan ada objek nah bagaimana cara menghitungnya ada beberapa subjek pajak itu ada orang pribadi ada warisan yang belum terbagi ada badan ada bentuk usaha tetap dan segala macam sebenarnya banyak boleh dibilang kalau yang namanya subjek pajak itu di gambaran umum yang selama ini kalau saya apa ngajar atau misalkan sosialisasi itu banyak orang ngomong kalau bicara tentang PPH badan rata-rata yang bicara adalah korporat gitu mengapa? ya karena banyakkan korporat tapi sekarang dengan perkembangan perundang-undangan baru dengan adanya pajak perusahaan pribadi PT pribadi itu bagaimana PPH badannya nah sering orang jadi bingung ke arah sana juga sekarang yang jadi sering perlu nggak melapor PPH badan nah perlu tidaknya itu dilihat dari surat ketetapan pajak Bapak dan Ibu apa aja kewajiban pajaknya ada di sana kalau di sana misalkan ketika membuat PT pribadi di sana tidak ada kewajiban PPH pasal 25 pasal 29 Anda tidak perlu melaporkan itu karena apa penghasilannya keseluruhnya sudah di kenakan pajak final nah jadi dilihat di sana nah bagaimana kalau misalkan orang pajaknya salah juga nggak apa-apa bisa protes bisa menunjukkan data yang ada jadi jangan artinya yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu jangan menjadi takut dengan pajak justru kita harus berani terhadap pajak alasannya apa kita sering mendengar istilah gray area di dalam pajak nah gray area ini yang kita harus pertahankan dengan opini kita bukan dengan bukan orang yang menggiring opini kita misalkan gitu terutama apa terutama kalau di korporat biasanya itu yang paling sering jadi masalah itu ya kita kalau bicara COGS gitu kan nah ini yang harus kita bisa pertahankan secara pajak bagaimana menghitungnya benar nggak kalau sampai masuk kerana ke sana saya pernah kebetulan masuk kerana sana sampai pertanyaannya ke situ makanya saya ngomong bisa sharing ke Bapak dan Ibu hari ini nah terus objek penghasilannya apa aja nah kalau disebut perusahaan kalau udah ngomong penghasilan ada-ada ada sering orang beda beda apa confused antara pendapatan dan penghasilan ini sering sering bermasalah ini orang ngomong pendapatan seolah-olah dia ngomong penghasilan padahal bukan kalau kita bicara pendapatan pendapatan itu adalah dari core business itu pendapatan core business dimana kita berkecipung di bidangnya tapi kalau penghasilan itu adalah aktivitas keseluruhan pendapatan keseluruhan termasuk pendapatan lain-lain yang bukan dari core business makanya kalau di PPH Badan ada istilahnya pendapatan tidak teratur atau penghasilan tidak teratur nah itu masuk dalam objek pajak itu jadi persepsinya harus sampai bisa membedakan itu dulu biar nanti nggak Bapak dan Ibu ketika kita latihan dan apa segala macam nggak bingung bagaimana cara menghitungnya kalau cara menghitungnya tentu sesuai dengan undang-undang ketentuan apa apa yang berlaku di perusahaan kita apa yang berlaku di entitas kita tarifnya dari mana ada yang tarif dari penghasilan berutu itu itu saya tadi udah ngomong tadi itu yang yang final itu secara konsep nah kalau kita bicara PPH Badan yang jadi pendekanan penting bagi Bapak dan Ibu adalah untuk mengetahui pertama apa itu subjek pajak apa itu objek pajak apa itu tarif ya kan nah terus apa lagi apa itu deductible dan non deductible expenses nah apa itu yang namanya pendapatan final apa itu yang namanya biaya yang dikenakan PPH final nah sebenarnya cara gampang memahaminya itu ada di situ dulu grand design pertamanya dari sana dari sanalah nanti berangkat semuanya baru kita bisa menghitung bagaimana cara menghitung PPH Badan tersebut gitu dalam praktek ini dalam belatihan ini nanti di sesi akhir kita akan coba praktek bagaimana cara rekonsilisasi fiskal nah jadi hari ini karena kita bertemu cuma sehari keterbatasan waktu nanti kita fokus di PPH Badan yang mengarah ke sana tapi kalau Bapak dan Ibu punya case yang lain boleh nanti kita discuss karena salah selagi kita punya waktu yang penting materi itu kita tersampaikan dulu sesuai dengan materi yang kita harapkan Bapak dan Ibu kuasai oke Badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak pasal nah ini dari pasal 3 undang-undang PPH Badan perwakilan negara asing kedutaan mengapa sih kedutaan itu tidak dikenakan tidak menjadi subjek pajak gitu nah ini kan hak istimewa bagi hubungan kenegaraan jadi tidak dikenakan itu alasannya dulu ada organisasi internasional ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat ingat ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan UNESCO WHO dan lain-lain nah apakah cuma yang tiga ini yang ini tadi UNESCO tidak banyak 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 yang tapi saya sendiri tidak ini ke sana karena kita tidak akan fokus membahas yang seperti ini kita bahasnya nanti kepada pihak badannya yang penting ini contoh contoh apa saja yang dikecualikan nah ini tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria dibentuk berdasarkan kriteriannya apa nih dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku makanya di Indonesia segala sesuatu yang baru harus ada payung hukum tahu peraturan nah contoh kita ngomong IKN ada undang-undangnya ya kan kalau ada undang-undangnya nggak bisa jalan nggak bisa dijalankan di Indonesia dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD pemerintah penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah nah pemerintah pusat atau daerah sorry 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 aduh nah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsi negara nah ini tadi siapa tadi yang di BPKP itu jadi kalau ada organisasi-organisasi yang sifatnya bertujuan untuk menyeluruhkan dana-dana dari pemerintah nah itu juga tidak tidak jadi subjek pajak tetapi cara kontrolnya melalui fungsional negara pengawasan gitu nah itu Pak terus next next cara menghitung pemerintah badan itu yang umum itu kan tarif 17 tarif pasal 17 dikenakan dari pajak nah ada yang tarif tertentu peredaran bruto atau wamset yang yang ini final nih ada yang cara khusus cara khusus itu artinya ya range sekian-sekian itu dikenakan berapa persen misalkan dari peredaran bruto 4,8 sampai 50 juta itu kena tarif khusus 50 persen nah itu ada badan yang dikecualikan kok balik lagi ke sini Mbak sebentar ini tadi balik nah langkah-langkah menghitung penghasilan pada akhir tahun identifikasi penghasilan itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 itu yang saya bilang tadi kita identifikasi penghasilan mana yang penghasilan final mana yang penghasilan didaktable mana yang boleh diakui diakui pajak mana yang tidak identifikasi biaya pasal 6 pasal 9 undang-undang PPH identifikasi kerugian tahun-tahun sebelumnya ingat kerugian tahun sebelumnya itu kan bisa dikompensasi sampai 5 tahun nah jadi kita harus identifikasi nah pertanyaannya yang ini yang sering terjadi Pak bagaimana kalau misalkan kita sudah kompensasi 5 tahun tapi tidak kerugiannya belum belum habis masih ada sisanya yang belum dikompensasi gitu bagaimana bisa nggak diperpanjang nah kalau undang-undang yang mensyaratkan hanya 5 tahun tentu 5 tahun nah terus bagaimana nah disitulah sebenarnya ini bagus juga untuk kontrol untuk manajemen kenapa tidak berusaha untuk menguptor ini karena kalau penghasilannya gede kan ini bisa dikompensasi gitu kalau saya selaku komisaris di satu perusahaan itu saya kejar yang seperti itu artinya kamu kinerjanya kurang bagus kenapa sampai ini tidak habis gitu kan nah itu saya masukkan satu kriteria itu biasanya identifikasi PPH yang dibayar dalam tahun berjalan ini PPH dibayar PPH 22 23 yang wapu terus apalagi 24 25 itu kita harus lihat apa aja sebenarnya yang sudah dilakukan dibayar oleh perusahaan penghasilan pasal 4 ayat 1 undang-undang PPH itu penghasilan yang dikenakan pajak secara umum nah itu penghasilannya korbis paling sering sih jadi ini penghasilan yang dikenakan pajak secara final nah yang sering dikenakan pajak final itu apa aja misalkan kita ngomong bunga bank itu kan final nah itu gak perlu semua penghasilan yang final terus apalagi jasa konstruksi nah penghasilan yang bukan objek pajak nah nanti apa yang penghasilan yang berdasarkan pasal 4 pasal 4 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 itu nanti secara detailnya kita akan bahas di slide berikutnya identifikasi biaya nah tadi saya udah di awal udah kasih jambaran nih ada pasal 6 undang-undang PPH deductible expenses dan non-deductible expenses apa yang boleh didad dan apa yang tidak boleh didad nah itu juga ada di sana nanti kita lihat tapi apalagi tahun ini terutama untuk deductible dan non-deductible expenses ini dari tahun 2020 ke 2022 ini banyak berubah terutama dengan adanya undang-undang apa itu HPP dan omnibus law banyak apa aja misalkan kalau dulu kan biaya entertain syaratnya banyak sekarang kalau tujuan entertain 3M semua bisa masuk jadi biaya gitu kalau misalkan apalagi yang dulu biaya kendaraan penyusutan kendaraan yang digunakan oleh pimpinan perusahaan direktur manajer apa itu dulu kan hanya bisa dibiayakan 50% nah perubahan-perubahan itu yang banyak sekarang jadi kita harus jeli untuk mengejar itu identifikasi kerugian tahun sebelumnya bagaimana kerugian yang dikompensasikan tidak boleh melebihi 5 tahun tadi saya udah ngomong ya kompensasi suatu surat ketetapan pajak yang ditetapkan KPP eh sorry sesuai surat ketetapan pajak nah dalam dalam hal hal sudah dilakukan pemeriksaan artinya kalau dia pemeriksaan kompensasinya oh kompensasi segini gitu dia kalau udah diaudit itu itu maksudnya kompensasi kompensasi rugi sesuai seperti tahun-tahun yang menyatakan kerugian bila belum dilakukan pemeriksaan nah jadi rananya dua ada yang harus sesuai dengan ketetapan kalau dia sudah diterbitkan KPP ketetapan oleh SKP oleh KPP ada yang melalui laba rugi nah kok bisa seperti itu iya mengapa demikian karena kita tidak bisa ngomong oh saya periksa dulu nih saya ada kerugian biar ada SKP gak bisa nah orang pajak juga gak bisa oh yang rugi ini jadi prioritas nih supaya mereka nanti bisa dapat SKP gak bisa karena dinamikanya banyak kepentingannya banyak ini sering tidak ketemu langsung klok nah sehingga apa ada yang kadang sudah dikompensasi oh ini rugi sampai 5 tahun baru dilakukan pemeriksaan oleh KPP setempat nah boleh gak? boleh itu sah-sah aja yang penting Bapak dan Ibu bisa mempertahankan bahwa rugi itu telah dihitung sesuai dengan ketentuan ketentuan perpajakan yang berlaku misalkan mana biayanya yang didak dan non-didak rekonsiliasi fiskal dilakukan seluruh akun-akun biayanya itu udah didientifikasi dengan baik nah gak masalah jangan takut kalau sudah melakukan itu saya yakin pasti bisa menang berdebat kalau misalkan Pak saya bingung nih ini masuk tidak tebel atau non-didak tebel ya nanya teman ragu juga nanya juga AR-nya gak masalah itulah fungsi AR di sana jadi kita bisa membantu nah dari situ nanti kalau banyak Bapak Ibu bertanya banyak membaca banyak apa baru wawasannya itu nanti akan membumi identifikasi PPH yang dibayar dipotong pihak lain dalam tahun berjalan PPH 22 ini penyerahan kepada bendaharawan atau PPH import PPH 23 yang ngaput tadi PPH 24 kredit pajak luar negeri 25 termasuk surat tagian pajak atas pokok pajaknya itu tapi jangan lupa Bapak Ibu kalau kita ngomong pajak ada surat tagian pajak terus ada dendanya dendanya gak boleh dihitung dan secara baca juga itu gak bisa di diakui sebagai biaya tuh denda-denda yang seperti itu itu salah satu yang sering jadi kritikal berapa pajak oh ini kita bayar pajak pokoknya 10 ribu dendanya 2 ribu berapa pajaknya 12 ribu dibukukan lah sekaligus misalkan terlambat PPH 25 dibukukan PPH 25 padahal bukan yang 2 ribunya itu gak masuk ke POP 25 itu masuknya expense hanya 10 ribu yang masuk nah disitu jadi dulu saya baru-baru megang general accounting reporting konsolidasi itu memang bingung dengan pajak tapi bagaimana cara menyelamatkan pajak ini perusahaan ini supaya pajaknya berjalan dengan baik sampai perusahaan tersebut bisa mendapat status apa istilahnya yang itu tuh yang disiplin itu tuh ada istilahnya dulu yang namanya wajib pajak WP patuh WP patuh betul pak WP patuh sampai dapat mendapatkan WP patuh nah itu sebenarnya kerja kerasnya itu bukan saya lakukan bukan semata-mata ketika melapor pajak dari mana kita awalinya semua itu kita dari awal pembukuan dari membukukan penghasilan eh ini penghasilan apa oh penghasilan ini secara kontansinya begini oh ini penghasilannya secara kontansi begini secara pajaknya kewajiban perpajaknya ABCDFG nah ketika kita memposting satu transaksi ini seluruh komponen ini udah di review di awal dicatatatkan di awal maka ketika bicara PPH Badan gak akan sulit kita udah identifikasi semua kan nah itu itu tujuan saya tadinya jadi tujuan saya menjelaskan denda-denda tadi itu nah jadi mari kita prepare di awal jangan di akhir artinya apa mari kita lakukan tindakan pencegahan bukan tindakan koreksi kalau kita melakukan koreksi maaf-maaf bapak dan ibu ya kalau kita ngomongin pajak ini maaf-maaf aja jangankan yang satu tahun lalu atau lapan bulan lalu yang kemarin kita udah sering lupa kalau dengan dinamika kerja yang komplit kan sering lupa kan nah itu yang dari dulu saya tekankan sehingga dapat WP patuh itu PPN cepat lapor keujiban PPH masa juga ya PPH badan ya dapatlah WP patuh gitu permula penghutungan secara umum ada yang 17 kali penghasilan neto penghasilan kenapa jak biasanya orang bilang PKP itu berdasarkan hati-hati ini pembukuan laporan keuangan laporan laba rugi nah kalau kita bicara pajak sebenarnya yang rana yang harus diubuk-ubuk itu seluruhnya adalah rekening-rekening laba rugi itu di sana karena rekening-rekening yang di neraca atau balance sheet itu ya rekening-rekening yang di sana itu hanya mencatat kewajiban kita yang masih tertunda misalkan utang pajak ya kan utang pajak timbul karena ada kewajiban yang dicatat di PNL profit and loss kita nah jadi ranahnya itu di sana nanti juga kita prakteknya akan masuk ke sana kita praktek di akhir itu nanti praktek-praktek tentang PPH badan itu saya masukkan hanya gitu dan ujiannya seperti itu itu ujiannya ujiannya sederhana soalnya gampang jawabnya yang harus melalui pemahaman tuh oke sebelum lanjut Bapak dan Ibu apakah saya terlalu cepat tidak Pak tidak Pak Topan tidak oke tidak Pak cukup Pak cukup oke ini saya saya izin sebentar ada chat apakah ada nih pertanyaan ke saya atau ke siapa nih oke nah ada apa dengan pembukuan aduh sorry Bapak dan Ibu oke ada apa dengan pembukuan nah aktivitas transakt aktivitas pencatatan transaksi usaha ini yang sering jadi masalah terutama orang yang awam pajak kalau saya bilang sih dari wawacara dari bicara dengan orang-orang yang kalau lagi diskusi ringan atau apa masih banyak warga negara kita ini yang takut dengan pajak masih banyak warga negara kita kalau sudah dengar pajak gemetar nah padahal tidak mari kita bikin simple ya kan kalau salah bagaimana selagi belum diperiksa boleh boleh gak mengajukan pembetulan boleh kan iya kita tenang aja selagi masih belum keluar surat pemeriksaan nah masalah jadi jangan takut jangan takut dengan pajak masih bisa pembetulan bisa cuma yang masalahnya kan gini kalau setiap tahun pepihabadannya pembetulan artinya apa itu akan digini nih question mark oleh text authority kita kenapa kok salah mulu tapi sekarang jangan takut lagi kenapa gak boleh takut gini kalau sekarang kan orang-orang pajak itu pendekatannya udah humanis ya iya kan gak kayak dulu lagi kayak dulu misalkan apa mohon maaf nih kita kita rana belajar rana diskusi tolong jangan dibawa ke hati jangan ada yang tersinggung dulu misalkan apa oh ada pajak gini datang gayus larinya seperti itu kalau sekarang kan enggak oke kita ditapkan pajak begini masuk ke pengadilan bisa menang bisa kalah menang kalah di pengadilan tergantung bukti kuat yang kita miliki gitu kan nah bukti kuat yang saya sebut itu adalah sumbernya hanya dari satu yaitu dari pembukuan jadi roh pajak itu sebenarnya di pembukuan itu yang sering itu yang sering jadi salah menurut saya selama ini orang bicara pembukuan oh gini-gini pajak kemana nanti aja di akhir tahun ini gitu kan saya itu suka ngelus dada kalau dengerin orang bicara seperti itu artinya apa kalau melakukan seperti itu ketika kesalahannya seperti ini analogikanya seperti ini bulan januari kita lakukan kesalahan dan tidak sadar karena kita ketika membukukan sesuatu tadi tidak langsung membukukan tidak langsung melakukan keujiban perpajakannya oke salah nah ini salah kan kalau ini diperiksa setiap bulan tadi setiap melakukan transaksi mana transaksi ini kesesuaian akuntansi seperti ini kesesuaian pajaknya seperti ini bulan depan ini kesalahan ini bisa ketemu bahkan kalau di bulan kedua tidak bulan ketiga ketemu nah ketika ini masih ketemu masih bisa melakukan perbaikan masih bisa membutuhkan pembetulan masih bisa membuat jurnal masih di periode akuntansi yang sama nah gitu kan nah tapi kalau misalkan ini bertumpuk sampai bulan Desember dari Januari sampai Desember ini udah numpuk nih masalahnya yang ada apa akuntingnya stress pulang mukanya kusut mulu nah itu makanya tadi di awal Bapak dan Ibu saya jelaskan mari kita setiap membukukan transaksi maupun pendapatan maupun biaya ataupun biaya apa kewajiban perpajakannya langsung selesaikan di sana supaya di akhir tahun kita hanya mengurus PPH 29 gak ada lagi koreksi yang macam-macam nah biasanya seperti itu tadi yang Bapak yang General Akonting saya juga waktu Mugang General Akonting seperti itu saya tinggal lihat tanya orang-orang pajak Pak pajak kita ya pajak-pajak masa bagaimana udah beres gini-gini gini-gini SPT-nya udah beres udah-udah gini-gini udah lapor lapor bukukan saya itu langsung saya tarik data dari ledernya dari worksheet saya komper apakah yang dibukukan sama itu udah sama oh iya sama Pak udah nah sehingga Pak saya tidak perlu lagi ngubok-ubok oh ini bukti transaksinya ini bukti transaksinya oh mana ini dokumennya gak nyampe ke gitu lagi karena udah langsung di sana semua di awal nah dari mana aktivitas pencatatannya kita ngomong dulu nih neraca mohon maaf nih materi-materinya belum matit nih IFRS nih itu kan nah atau ini lagi menggunakan etap nih nah posisi kekayaan perusahaan per saat tertentu nah ini posisi nah kekayaan kalau dibilang kekayaan saya bilang juga bukan kekayaan kenapa bukan kekayaan kalau kita ngomong kekayaan kan hanya ngomongin aset kekayaan aset dan modal tapi disitu kan ada liability karena di posisi neraca itu ada istilah ale aset sama dengan liability plus equity ale ada disana gitu nah yang kedua itu laporan rugi laba ini juga kebalik nih income statement kinerja usaha per periode tertentu misalnya periode tahun 2022 artinya ini per tahun nah masa satu periode nah apa bedanya yang kedua ini apa fungsinya kalau kita mau menilai kinerja manajemen banyaklah ubek ubek di laba rugi ya kan kinerja tahunan kalau kita mau menilai kinerja jangka panjang kubuk-kubuk lagi balansit disana teropong semua asetnya tahun lalu segini tahun ini kecil apa gerangan asetnya tahun lalu kecil sekarang tiba-tiba gede apa gerangan oh ternyata ada tambahan ada investasi ada apa write off segini piutangnya kok tiap tahun kok nambah terus apa yang jadi masalah batas kreditnya siapa yang kontrol gitu kan nah kalau kita sebenarnya ketat ya yang gitu-gitu gampang sih kalau orang-orang terutama yang biasa megang general ledger itu kontrolnya ada di sana kalau dilihat airnya tinggi terus yang ini biasanya suka telat bayarnya udah kasih warning kasih surat jangan kirim barang pembayarannya kok gini sering ngadat kok gitu gak apa-apa lebih baik kita gak usah kirim barang gak usah jual ke dia daripada nanti itu jadi piutang tak tertagi yang kita harus write off due diligence kehati-hatian pernah gak pernah saya lakukan gitu pas digituin juga kan kalau dia perlu barang dia juga kan berusaha dengan baik membayar jadi kita nanti menjadi prioritas dia akan prioritaskan kita nah teknik-teknik itu juga bisa mengurangi biaya-biaya komersil dan tidak repot ngurus-ngurus surat-suratnya nanti untuk write off piutang tak tertaginya ke kantor pajak artinya apa kalau bisa dideteksi di awal mari gak usah kita bawa ke belakang di awalnya langsung pepet kita main di awal nah laporan harus kas laporan harus kas ini sebenarnya orang paling sering ngabaikan kalau kita bicara diskusi di sekolah diskusi di mana-mana ngomongnya lah baru gini raca lah baru gini raca itu aja sebenarnya pianel balansit pianel balansit gitu mulu kita ngomong lupa dengan harus kas harus kas apa dari harus kas kita sebenarnya paling gampang melihat going constant satu perusahaan karena disitu akan terkelihatan nanti mampu gak dia membiayai jangka pendek ya dilihat gini ya kasnya udah negatif laporan ini sekarang positif pada depan wah udah negatif hati-hati itu ikut langsung dicatat di sana nah itulah yang biasa kasus-kasus yang apa kayak kasus-kasus besar lah audit besar misalkan bulan ini dikeluarkan opini WTP wajah tanpa pengecualian 6 bulan lagi bangkrut ya karena dia gak nyampe analisa kesini ataupun dia tahu tapi ya kong kali kong atau dengan kalau istilah saya itu melacurkan integritas dia profesionalismenya dilacurkan ada itu kasus-kasus yang terjadi oke kita ngomong nih laporan lapang rugi contoh ini format hanya contoh ilustrasi kok gitu sih pak ya hanya ada gambaran ada penjualan ada PP atau yang biasa dengan kita ngomong FOX COGS lapang kotor ya kan biaya usaha biaya usaha itu biasanya ada dua kayak penjualan dan biaya administrasi ya kan terus ada laba usaha ada penghasilan dari luar usaha 7 30 ada biaya dari luar usaha nah yang masuk untuk penghasilan dari luar usaha atau penghasilan lain-lain itu ada income atau ada expenses itu adalah itu yang saya bilang bapak ibu penghasilan penghasilan yang bukan merupakan dari core bisnis bukan dari core bisnis misalkan kita bekerja di distributor Alkes perusahaan kita bergerak di distributor Alkes kita itu punya cash flow yang lumayan gitu ya ada uang nganggur katakanlah 10 miliar setelah dilakukan analisa top-top-top 10 miliar ini bisa nganggur 2 tahun udah masukin deposito oke itu masuk ke sana ya kan pendapatan lain-lain atau misalkan udah deh kita nanam saham aja masuk masuk di sana kalau bukan dari core bisnisnya gitu kerutama kalau dia sahamnya saham preference ada yang ngomong oh itu masuk di modal penyerta yang lain segala macam ya silahkan itu kan dalam hal neraca kalau labah ruginya kan beda dimana catatnya identifikasi unsur-unsur oke maaf saya cas dulu ini dikit saya colok mohon maaf oke lanjut mari keidentifikasi unsur-unsur labah rugi oke penghasilan dari penjualan penghasilan itu dari penjualan penghasilan oke ini jam 10 kurang ya sebentar lagi saya mau ganti device dulu ini kayaknya ada masalah sudah cukup jelas Bapak Ibu nggak ada kendala lagi identifikasi unsur log bagaimana jelas Kopa aman oke mungkin nanti saya coba ajeng saya nanti mau ganti device dulu kayaknya ada kendala sedikit di device saya nanti saya pindah ke laptop yang satu dulu tapi nanti pas beri aja identifikasi unsur-unsur laporan laba rugi penghasilan penjualan penghasilan dari luar usaha nah itu kan kita yang masuk kelompok penghasilan mana yang masuk kelompok biaya mana itu sebenarnya ini aja klasifikasi untuk dari laporan laba rugi di atas tadi ini yang warna coklat dibawah itu itu cuma mengklasifikasi mana yang penghasilan dan mana yang masuk ke biaya untuk merentukan laba bersih secara kan sama ajang hasilnya sama aja artinya apa total penghasilan kita dari usaha dan dari luar usaha itu ada 1,0,3,0 total biayanya adalah 1,0,0 laba bersihnya 30 itu hanya hanya untuk klasifikasi gitu aja total maksudnya gini ini menjelaskan seperti ini dalam laporan laba rugi di dalam PNL itu mau di atas mau di bawah posisinya itu hanya posisi penyajian namun secara esensi kalau penghasilan ya semua penghasilan kalau biaya itu ya semua biaya itu tujuannya ini hanya menjelaskan bagaimana menghitung dasar pengenahan pajak penghasilan penghasilan yang 30 tadi penghasilan yang 1,0,3,0 tadi itu objek pajak umum penghasilannya itu kan penghasilannya ada objek final misalnya berapa ada misalkan berapa 20 nah ada non objek pajaknya berapa ya kan 1,0,1,0 nah lihat dari 1 juta biaya yang kanan tadi itu ada yang dididak ada yang non dididak angka-angka ini hanya untuk memperjelas angkanya tetapi yang mau saya jelaskan ke Bapak Ibu konsepnya dari penghasilan di penghasilan itu ada umum ada final dan ada non-pensip pajak mau nama-nama itu tunggu dulu katanya Pak Senin lah yang penting kita prinsipnya dimasukin dulu nanti kan kalau ada revisi tinggal kita teruskan kalau turun ke bawah misalkan ada biaya biaya 1 juta tadi ada didaktable dan non didaktable misalkan didaktable itu hanya 80 apa 860 860 juta ya kan nah tadi secara komersil labah bersihnya 3 30 kan yang 30 ini itu belum disiap untuk dikenakan pajak yang 30 juta tadi itu belum siap dikenakan pajak artinya apa belum siap dikenakan penghasilan 30 juta ini belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku maka dari sini mulai dari penghasilannya dari biayanya dilakukanlah rekonsiliasi fiskal mana penghasilan yang diakui oleh pajak mana penghasilan yang tidak diakui oleh pajak itu dicatat sehingga nanti penghasilan pajaknya kita dapat labah bersih berdasarkan pajaknya let's say 150 baru ini yang siap dikenakan pajak nah ini menarik bapak dan ibu secara komersil lihat 30 miliar tapi secara pajak dia 105 150 kok bisa sih pajak lebih tinggi kok bisa saya pernah dapat pertanyaan yang seperti ini kok pajak kita gede sih cara menjawabnya sederhana bapak ini kertas kerja rekonsiliasi saya identifikasi akun per akun yang saya eliminasi angkanya sekian yang ini kejuan perpenjakan tolong diperiksa siapa tahu saya salah saya gituin padahal ngomong saya sebenarnya ngomongnya ini saya sudah lakuin cuman kan saya orang timur yang tinggal di barat yaudah merendah gitu walaupun yang saya lakukan benar tapi tetap merendah juga karena mudah kok bisa lebih tinggi bisa bisa enggak misalkan secara komersil perusahaan rugi itu secara komersil tapi secara fiskal untung harus bayar pajak bisa enggak bisa apa alasannya ini sering terjadi untuk perusahaan perusahaan kecil yang biasa dikelola oleh keluarga perusahaan kecil yang dikelola oleh keluarga ini sering terjadi dan sering saya temui di kasus audit saya misalkan contoh ini Pak Har Pak Har punya perusahaan karena Pak Har punya perusahaan istrinya di situ ponakannya di situ katakanlah anaknya masih kecil karena karena merasa punya perusahaan setiap tahun dia outing jalan-jalan keluar negeri katakan habislah biaya jalan-jalan luar negerinya 100 juta jalan-jalan pribadi keluar negeri yang 100 juta ini secara komersil sasah saja jadi biaya dibukukan di biaya laporan komersil tapi fiskal kan itu harus dicabut biayanya kan karena itu kepentingan pribadi kenapa konsep di fiskal itu sebenarnya sederhana konsepnya 3M biaya-biaya 3M menanggi memungut menghasilkan itu sebenarnya semua konsepnya nah rugi ya itu yang menyebabkan rugi kalau banyak biaya entertain pribadi banyak biaya jalan-jalan pribadi seluruh biaya keluarga diceplokin ke perusahaan komersil sah-sah saja tapi secara komersil dia rugi secara pajak harus masih bisa untung kalau porsi pribadinya gede nah itu itu sering jadi pertanyaan pernah gak gitu kok bisa saya bayar pajak ini kan perusahaan saya rugi gampangnya ngejawab itu sebenarnya dulu saya bingung jawabnya tapi sebenarnya gampang jawabnya karena apa Pak secara pajak secara pajak Bapak tidak diperbolehkan membiayakan kepentingan pribadi itu tidak diakui tapi Bapak melakukan sehingga harus dicabut kalau tidak apa yaudah kewujiban perpajakan Bapak tidak sesuai boleh gak kalau dia ngotot boleh gak gini boleh boleh aja tapi tanggung jawab Bapak kalau nanti diperiksa Bapak ditemukanlah temuan sebesar sekian miliar ya kan dikalikan tarif dikalikan dendanya Bapak belakangan katakanlah dia udah sampai tiga tahun berketahuan diperiksa yang rugi siapa Pak oh iya nanti kalau begitu repot yaudah Pak beresin sekarang daripada nanti repotnya gitu baru ngeh setelah itu dia bertobat jadi gak ada lagi pribadi-pribadi nah ini contohnya tadi ini contoh ini contoh ilustrasi dari yang tadi itu kalau dibikin di kertas kerja seperti ini penjualan satu satu miliar ada yang dikoreksi gak? tidak nganggap aja murni itu penjualan transaksi HPP ada yang dikoreksi gak? ada contohnya apa misalkan disitu ada biaya yang tidak dikenakan bajak cabut ya kan atau misalkan ada biaya yang masuk ke HPP itu contohnya yang jadi koreksi itu contohnya biaya itu tuh biaya apa biaya waste apa waste istilahnya barang rusak jadi ditemukan barang rusak itu katakan obsolens yang kita biasa istilahnya tuh ditemukan obsolens biasanya sekian-sekian gitu sekian oke kan secara pajak kan gak boleh itu dibiayakan barang yang dimusnahkan gak boleh dibiayakan tapi ya sering gak lolos ya sering saya ngomong jujur itu sering karena udah ngomong COGS biasanya teman-teman di pajak karena grownya banyaknya yang dari stand kalau misalkan ngomong COGS mereka biasanya gak gak handel lah gitu kurang handel di COGS dapatlah laba kotor nah ada biaya usaha biaya usaha 230 juta katakan dari 230 juta tadi ada 100 juta yang biaya jalan-jalan nah dikurangi tuh sehingga biaya usaha berdasarkan fiskalnya 130 ya kan 130 berdasarkan fiskal dapatlah laba usaha laba usaha ini ya ini sebenarnya yang 125 itu kan ini rumus yang biasa nih laba kotor dikurangi laba usaha dapat 70 itu secara komersil terus dikoreksinya itu ada 125 itu jumlah dari atas yang dikoreksi dapatlah laporan fiskal berdasarkan pajak fiskalnya itu laba usahanya 195 195 juta ya kan penghasilan dari luar usaha katakan penghasilan luar usahanya itu ada di komersil 30 iya kan terus ada koreksi 20 apa itu kira-kira dari sana itu saya bilang tadi penghasilan luar usaha itu yang sering harus dikoreksi itu adalah pendapatan bank bunga bank itu bunga bank pendapatan bank atau pendapatan bunga deposito itu itu semua yang berhubungan dengan yang final-final ini yang sering nah kenapa karena kalau dia sudah final itu tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan pajak semua pendapatan dan biaya yang dikenakan pajak final itu out itu dikoreksi gitu nah jadilah penghasilan luar usahanya 10 juta biaya biaya luar usaha komersinya 70 juta nah ada 15 juta yang dikoreksi apa itu yang sering terjadi itu yang sering terjadi yang saya bilang tadi itu biaya yang berhubungan dengan penghasilan final yang telah dipotong final konstruksi itu kan oke dapatlah laba bersih nah dari 30 juta laba bersih ini kalau ditambahkan dengan total koreksi 120 juta maka penghasilan fiskalnya sebesar 150 juta 150 juta 150 juta inilah yang tadi kita sebut itu sudah siap dikenakan PPH badan dikalikan berapa tarif misalkan kalau tarifnya sekarang berlaku 22% dikalikan 20% inilah yang disebut kertas kerja rekonsilasi fiskal tapi ingat Bapak dan Ibu ini contoh global berdasarkan grup akun kita grup-grup akun ini berdasarkan global namun dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya kertas kerja ini dilakukan berdasarkan akun per akun mengapa demikian karena dari akun atau perkiraan itu kita mengetahui nature account itu apanya curdia wah ini misalkan pendapatan bunga bank sudah otomatis seluruh pendapatan bunga bank sudah otomatis dikenakan final seret bagaimana dengan biaya yang lain nah disitu yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu kalau kita telah mendesain di awal mengidentifikasinya itu di awal maka di akhir akan sedikit kendala yang kita hadapi itu artinya apa kalau misalkan kita punya biaya perbaikan ada nama akun biaya perbaikan dalam biaya perbaikan tersebut masuk semua perbaikan baik yang tidak dikenakan PPH final maupun yang dikenakan PPH final ya kan contoh perbaikan kendaraan dan perbaikan gedung perbaikan gedung ini kebetulan dia memelakukan kontrak dengan subkontraktor ya kan kalau dua subkontraktor kan PPH 23 enggak enggak misalkan kan PPH final tapi kalau yang kendaraan tadi kita ngomong perbaikan kendaraan kan enggak kena PPH final nah kalau itu digabung itu yang menjadi sering bikin Bapak dan Ibu mumet ketika di akhir memisah-misahkan itu mana yang final mana yang tidak final kalau saya dari awal pembukuan awal saya udah pisahkan biaya perbaikan biaya perbaikan yang di semua biaya yang diperbaikan yang dikenakan PPH final saya bikin satu akun biaya perbaikan non deductible expenses biaya perbaikan deductible jadikan dua sehingga apa dari awal setiap yang kena final udah masukkan ke GL yang benar yang tidak final masuk ke GL yang benar akhir tahun kita enggak misah-misah yang susah itu misahinnya kalau digabung nah itu itu sharing yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan menambah wawasan kita bicara objek tadi kan kita ngomongin subjek kan sekarang kita ngomongin objek penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun nah kemampuan ekonomis Pak maaf ini slide-nya masih di nomor 13 ya 16 dari tadi slide-nya masih di nomor 13 kok gitu iya oke saya stop sharing saya sharing lagi ya boleh Pak sudah 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 di objek PPH ya Pak ya oke oke terima kasih sama-sama Pak maaf ya kalau kepotong ya Pak gak apa-apa justru saya senang nanti Bapak dan Ibu di sana soalnya gak ada yang ngechat itu kan ya iya ini baru ada ngechat sih tadi kan memang di 11 13 cuman karena aku juga sambil merhatiin terus ada yang komen lagi kalau misalkan slide-nya gak jalan gitu oke 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 terima kasih ya Pak oke Bapak dan Ibu apa penjelasan saya tentang slide sebelumnya cukup jelas yang rekonsiliasi tadi atau di bidang mana yang unclear-nya ini saya saya kembali ke slide 15 dulu tadi pada saat Bapak menjelaskan memang agak bingung tadi Pak karena ternyata slide-nya yang gak berjalan gitu jadi kita kayak denger cerita mungkin sekilas aja Pak Bapak ulang aja tapi gak usah terlalu panjang ini yang dimaksud yang Bapak jelasin tadi oke yang saya maksud tadi gini tadi di slide 14 itu kan ada peta konsep nah kertas kerja yang kita lakukan untuk rekonsiliasi fiskal itu adalah seperti ini ini kertas kerjanya ada penjualan ada harga pokok itu yang di sebelah kiri itu secara komersil secara komersil terus ada koreksi nih yang di koreksi ini adalah pendapatan atau biaya yang dari komersil yang disesuaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laporan fiskal contoh tadi nih saya langsung di bawah aja penghasilan luar usaha itu 30 juta itu di koreksi 20 juta menjadi laporan fiskalnya menjadi 10 juta laporan fiskal 10 juta ini inilah biaya yang sesuai dengan perhitungan perhitungan laporan fiskal yang layak dikenakan pajak BPH badan yang 20 nya itu kenapa sih di koreksi misalkan itu tadi penghasilan deposito atau penghasilan penghasilan yang seluruhnya dikenakan pajak final gitu itu di eliminasi atau di koreksi nah Bapak dan Ibu bisa lihat dari total laporan bersih 30 juta berdasarkan komersil ada koreksi sebesar 120 juta sehingga laporan fiskalnya itu totalnya 150 juta 150 juta inilah yang sudah siap dikenakan pajak dasar menghitung PPH badan adalah 150 juta 150 juta kali tarif atau 100 kalau sekarang 150 juta kali 22% nah ini disini ini kertas kerjanya nah tapi tadi saya ulang ini di contoh ini ilustrasi berdasarkan global contoh biaya usaha kan global kan nah namun dalam hal prakteknya nanti Bapak dan Ibu itu lakukanlah ini berdasarkan akun per akun mengapa demikian kalau kita global penghasilan dari luar usaha contoh ada penghasilan contohnya dia pendapatan bunga itu kan final kan pendapatan bunga terus ada pendapatan lain-lain misalkan pendapatan lain-lain itu jual limbah jual limbah kan tidak kenakan PPA final kan rongsokan mesin gitu kan nah disitu kalau itu semua di rekening penghasilan lain-lain atau penghasilan luar usaha artinya Bapak dan Ibu akan sibuk untuk membedakan mana yang tidak tebal dan mana yang non tidak tebal makanya dari awal saya memberikan pendapat saya dari awal kita langsung desain kalau ini biaya yang dikenakan final dengan yang tidak dikenakan final walaupun objeknya sama namun kita sering terjadi transaksinya bedakanlah ziel akunnya sehingga ketika membuat rekonsiliasi fiskal nanti Bapak dan Ibu tidak akan bingung akan gampang tinggal nontuin oh ini yang deductible expenses ini yang non deductible expenses maksud saya seperti itu cukup jelas ya Pak oke kita lanjut objek PPH final penghasilan tadi sudah saya jelaskan berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang penghasilan dari pekerjaan dalam bentuk dalam hubungan kerja dengan pekerja bebas seperti gaji orarium termasuk natura atau kenikmatan penghasilan dokter notaris aktuaris akuntan pengecara dan sebagainya nah ini contohnya nih ini detail dari penghasilan itu di berdasarkan PPH apa undang-undang pasal 1 yang saya bilang tadi di awal ini detailnya kalau kita ngomong penghasilan ini yang menjadi objek pajaknya penghasilan dari usaha dan kegiatan usaha dan kegiatan misalnya usahanya apa oh suaminya bekerja di perusahaan istrinya tukang jahit ya apa sebenarnya yang punya istri itu penghasilan itu kan perkara mereka nanti bisa penghasilan atau penghasilan yang digabung di SPT istri ikut suami itu perkara lain tapi secara esensi sama penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga definian oralti sewa keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya nah ini kan jelas nih ini cukup jelas pertanyaan saya ada satu kalau kita melakukan revaluasi aset kenaikannya itu masuk penghasilan atau tidak Bapak dan Ibu tadinya kita punya rumah 1 miliar tiba-tiba dinilai 5 miliar ada kenaikan 4 miliar 4 miliar itu penghasilan atau tidak enggak Pak ya betul kecuali dijual kan ya betul kalau kecuali dijual harga terbarunya ini iya kalau dijual nah penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang hadiah dan lain sebagainya nah contoh pembebasan utang ini seperti ini kita ada utang kita ada kemudian dibebaskan orang itu masuk penghasilan itu masuk penghasilan gak atau di write off orang lain gitu masuk gak enggak misalkan gini Pak Hairul itu punya utang 10 miliar ke bank tiba-tiba dapat sukat dari bank Pak Hairul hari ini Bapak orang yang sangat berbahagia sekali karena kamu menghapuskan utang Pak Hairul itu masuk gak ke penghasilan penghasilan enggak dia pakai penghasilan Pak penghasilan kenapa harus penghasilan Pak karena ketika Bapak menghapuskan utang itu tidak bisa merta-merta hilang penghapusan utangnya tapi termasuk objek PPH enggak Pak itu betul betul Pak iya karena ada tambahan ekonomis disitu tadinya Bapak harus punya e-vote harus ada usaha e-vote pengeluaran sebesar 10 miliar tiba-tiba itu hilang itu tambahan itu maksudnya masuk dalam kriteria tambahan kemampuan ekonomis artinya secara balansi tadinya rasio karen nasib Bapak rendah dengan adanya penghapusan utang 10 miliar tiba-tiba karen rasionya itu naik tinggi itu kemampuan ekonomis cara mengukur yang gampangnya itu itu contohnya itu makanya nanti dalam praktek di soal berikutnya itu di sesi keempat nanti itu ada contoh yang seperti itu mana yang telah diajukan di KPP berapa mana yang tidak diajukan kan gitu tapi ya sederhana sih kalau kita ngomong dari sudut pajak dari sudut pajak ya kita ngomong dari sudut pajak penghapusan piutang itu tidak akan diakui kalau tidak ada putusan pengadilan sebenarnya jadi larinya di sana makanya kadang-kadang piutang tertegi itu suka menggantung lama itu ya begitu nunggunya setengah mati oh sudah ada putusan pengadilan baru bicara masyarak kurator lagi yang ngurusin kan nah gitu jenis penghasilan jenis penghasilan ini ya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan jasa jasa yang diterima atau dipoler termasuk gaji upah tunjangan honorium komisi bonus gratifikasi uang pensiun dan imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang natura kenikmatan ini yang yang berubah tadi saya bilang sebelumnya kan yang natura itu kan biasanya dikoreksi fiskal sekarang ada yang tidak undang-undang kapan kapan berlakunya gitu nah ini penghasilan hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan lain atau penghargaan misalkan kalau misalkan dapat penghargaan karyawan terbaik nah itu masuk penghasilan gak ada uangnya maksud saya masuk ini kan laba usaha tentu tadi kita ngomong laba usaha ada kegiatan gitu kan udah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta itu masuk penghasilan tapi ini kan nanti kita tidak bicara ini di ranah pajak pribadi kita bicara di PPH Badan jadi ini BPHTB yang biasanya itu BPHTB kalau kita beli tanah dan bangunan yang untuk infansi perusahaan gitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak ini maksudnya gimana nih penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak gini pak bapak dan ibu itu tahun tahun ini misalkan membayar pajak 5 miliar tiba-tiba tiba-tiba di review tahun depan buku ini sudah dibayar sudah clear semua sudah selesai tiba-tiba di review tahun berikutnya tahun 2023 perhitungan pajak yang bapak dan ibu lakukan itu kurang tepat ada beberapa perkiraan yang tidak sesuai di kertas kerja ternyata kalau itu dilakukan bapak dan ibu itu kelebihan bayar pajak masuk tidak ke sana pengembalian itu maksudnya di kasus ini bunga termasuk premium diskonto imbalan kerja jaminan dan pengembalian utang jaminan karena jaminan pengembalian utang itu diskonso diskonto premium ini kita bicara ini apa bond surat perhal kayak gitu kan dividen dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dividen ini dividen juga masuk kita ngomong rana pajak ada kok dividen yang tidak dikenakan PPH apa itu itu kan ada ada juga dividen yang apa misalkan kalau dividen tersebut dibagikan dan untuk dinvestasikan itu yang sekarang kan royalti atau imbalan atas penggunaan hak dia ngomong royalti tapi Bapak dan Ibu langsung kita langsung berpikir selain royalti apa sih ada merek dagang ada apa ini artinya itu integible asset semua masuk di sini sebenarnya hak patent itu kan integible asset seluruh integible asset ada di sana itu maksudnya sebenarnya kalau tidak detail 100% disebut sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kalau Bapak dan Ibu itu diawak kontrakan dulu misalkan pernah atau keluarga pernah itu sebenarnya masuk penghasilan itu penerimaan dan perolehan pembayaran berkala pembayaran berkala nah artinya apa contoh hati-hati yang yang di sini hati-hati kasusnya nih sering ngejebak juga ini kalau menurut saya pribadi ngejebaknya begini kalau kita ada mengerjakan proyek multi-years katakanlah membangun satu proyek dua tahun ya kan tahun ini ya kan tahun ini dibayar 10% padahal penyelesaian proyek tahun ini udah 50% itu kan secara fiskal artinya kita mengakui 50% dari total nilai proyek pendapatan secara pajak kita hanya boleh mengakui yang terima uang 10% kenapa di pajak itu tidak kena rekrut pajak itu mengenalnya kes basis nah makanya sering seperti itu tiba-tiba tahun ini proyeknya untung tahun depan rugi atau sebaliknya tahun ini rugi tahun depan untung gede secara pajaknya nah seperti itu tapi kan secara komersil itu harus dinilai orang yang kompeten yang penting kompeten deh orangnya gitu ya gitu keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nah kalau pemerintah batasinya 5 miliar silahkan kalau misalkan tinggal dibatasi ya juga kecuali kalau ditentukan gitu karena keuntungan karena selisih kurs mata uang asing nah bapak dan ibu yang suka main forex ya itu kena gitu selisih lebih karena penilaian kembali aktifa nah nah biasanya ini kalau kita masuk ke penilaian aktifa itu kan pajak objek pajak penghasilannya itu kan dikenakan final ya kenakan final berapa persen kalau kemarin ini kasus-kasus yang banyak ini kemarin bapak dan ibu itu yang sering yang kemarin itu adalah apa pengampunan pajak ya nah ini premiasuransi itu masuk hiuran yang diterima dari perkumpulan anggota terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas hyuran dari perkumpulan tambahan kekayaan Neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak tambahan penghasilan Neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak ini sebenarnya mempertegas saja ya namanya kita semua tambahan kekayaan kalau belum belum dikenakan penghasilan pajak ya kena pajak sebenarnya kena penah final juga kan penghasilan dari usaha yang berbasis syariah Usaha sariah Imbalan bunga dimaksud dengan undang-undang Yang mengatur mengenai ketentuan umum Dan tata cara perpajakan Imbalan bunga Bunga bank Surplus BI Surplus Bank Indonesia Kalau kamu beli Surat hutang Surplus di sana itu masuk Nah Ini ada PPH finalnya nih Pertimbangan antara lain Apa sih Mengapa pemerintah memberikan PPH final itu gitu Dorongan investasi dan tebungan masyarakat gitu Kesederhanaan dalam pemungutan pajak Contoh gini nih Beban administrasi bagi WP maupun DJP Mengurangi gitu maksudnya kan Mengurangi beban administrasi Pemerataan dalam pengenaan pajak Membantu Perkembangan ekonomi dan moneter Nah Pertimbangan yang diberikan Untuk PPH final itu seperti itu Misalkan yang sekarang kan PPH pribadi PT pribadi yang saya bilang Kita kan kena final itu semua kan Kenapa itu dikasih gitu Orang kan dulu Awal-awalnya itu Banyak orang yang Berpikir bertanya seperti ini Kenapa pemerintah memberikan aturan itu Ada yang final ada yang tidak final Ini menjadi tidak adil bagi masyarakat gitu Contoh perusahaan begini-begini Udah kena PPH Udah pakai PPN Pena pajak yang sekian-sekian Kena lagi PPH 29 Tapi kalau udah dia final Dia tidak akan ada keujiban perpajakan yang lain Itu kan Misalkan Dia ngomong seperti itu Terus saya bilang Kalau kita melihat Ini Kita melihat dari kacamata General Umum Bahwa Dalam pelaku usaha ini Ada usaha yang memang Besar Yang bisa menangani Keseluruhan keujiban perpajakan Sumber dayanya mencukupi Tapi ada perusahaan kecil Yang sumber dayanya tidak mencukupi Sehingga Untuk mereka Yang berusaha Tetapi sumber dayanya tidak mencukupi Perlu dibantu pemerintah Dengan cara Memberikan Kemudahan ini PPH final Udah deh Daripada kamu mencatat pembukuan Sekian-sekian Membuat jurnal Memposing Ini perlu tenaga pentas Perlu tenaga ini Ini segala macam Udah Kamu setiap bulan Hitung Penghasilan kamu Berapa Penghasilan brutonya Kalikan PPH final 5% Selesai kewajiban perpajakan kamu Nah Apa konsekuensinya Penghasilan Penghasilan tidak dihubungkan dengan Dikenakan tarif umum Gak ada lagi PPH 17 Gak ada Pajak yang dibayar Dipotong Dipungut Tidak Dapat dikreditkan Karena mau final kan Kalau misalkan gini Kita servis AC Terus Gak usah potong PPH 23 Atau kita Perusahaan yang Bikin PT pribadi Servis AC Kita servis-servis AC orang Orang lain potong Tapi kita tidak bisa Mengkreditkan Gak bisa Gak apa-apa Karena kita Udah di final Nah Biaya terkait 3M Tidak dapat dikurangi Dalam penghasilan Dalam menghitung penghasilan Neto Gak ada lagi gunanya Semua penghasilannya Dikenakan final Itu maksudnya Nah Ini kemudahan Jadi memicu Supaya Orang-orang Indonesia itu Mau Berusaha Dari yang sederhana Disederhanakan semuanya Kalau semua Sudah sederhanakan Udah Nanti Diharapkan Dapat memicu Perkembangan Ekonomi yang baik Nah Penghasilan yang dikenakan PPH final Nih Penghasilan bunga Deposita Atau tabungan lainnya Berdasarkan BP 131 Tahun 2000 Tarik 10 20% Penjualan saham bursa 0,1% Dari nilai transaksi 0,1% Dari saham Saat penawaran Perdana Nah Jadi kalau Bapak dan Ibu Main saham itu Ketika jual Oh saham saya naik Sekian-sekian-sekian gitu Ketika jual Perhitungan lah 0,1% 0,1% Dari nilai transaksi Bukan berarti begini Misalkan Bapak dan Ibu punya saham 10 lembar Nilainya 10 juta Waktu beli Nilainya 10 juta Bapak dan Ibu Lihat pasar Saham Bapak Lagi gede Ketika dijual Menjadi 11 juta Iya kan Wah Saya senang nih Dalam seketika Untuk 1 juta Oke Tapi dalam Menghitung itu Transaksi itu Kena 0,1% Dari nilai Transaksi Dari 0,1% Dari 11 Itu Jadi yang main Bapak dan Ibu Yang main saham Ya Perhatikan yang ini Itu untuk Untuk nilai saham Penawaran perdana Memang 0,5 Nah Bunga dan diskonto Obligasi Bunga atau diskonto Surat berharga Itu 15% Untuk Wajib pajak Dalam negeri 20% Untuk Wajib pajak Luar negeri Yang Surat berharga Jaka pendek Yang diperdagangkan Di pasar uang Nah Itu juga 20% Jadi Hati-hati Main-main yang seperti ini Jangan hanya melihat Wah saya udah enak nih Dapat skin ini Tolong Diperhatikan Kewajiban Perpajakannya Diskonto SPN Berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2008 20% Dari nilai diskonto Penghasilan hak Atas tanah Dan bangunan 25% Dari jumlah Bruto 1% Untuk RSS Rumah sangat Sedikit sekali Semennya Sewa tanah Dan penggunaan 10% Dari jumlah Bruto Nah ini Tarif-tarifnya Nah ini yang Tadi saya bilang Bapak dan Ibu Ini yang jadi Saya dulu Saya bikin Saya gunakan Sebagai Primbon Ketika Bagian Account Payable Menerima tagihan Bagian utang Menerima tagihan Dia harus baca Oh ini Tagian atas ini Kalau tagian atas ini Berdasarkan akuntansinya Seperti ini Kalau tagian atas ini Berdasarkan pajak Kehojiban perpecahannya Ini dilihat Sama dia Harus disesuaikan Dengan ini Kalau gak sesuai Nanti yang saya bilang Di belakangan itu Penghasilan Dasar konstruksi PP51 PP40 Dan PP9 Nah Pekerja konstruksi 1,75% Terus 4% Untuk Non SKK Konsultan Konstruksi 3,5% Pekerjaan konstruksi Terintegrasi 2,65% Nah Biasanya sih Ini masuk Di kontraktor-kontraktor Mereka yang Biasanya Harus paham Dengan ini Kalau di korporasi Ya biasa juga Kalau Kita melakukan itu Ya cukup Dengan yang Pekerjaan konstruksinya Aja Yang skala kecil Atau apa Disesuaikan aja Atau kontraktornya Yang sifatnya apa Lihat aja Di situ Nanti di Perjanjian Makanya penting Kalau melakukan Kocok 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 Seperti ini Oh mau kerja sama Sama siapa Bagaimana dia dari Sudut perpajakannya Langsung Direview Di sana Dividend yang Diterima oleh Wajib pajak Orang pribadi Nah 10% Jika tidak Di Investasikan Kalau Di investasikan Tidak Contoh Gini Bapak dan Ibu Terima Dividend Tapi Dividend itu Setelah Diterima Masuk Rekening Dipakai Untuk Kebetuhan Pribadi Nah Nanti Di sana Ada Harus Perusahaan Yang memberikan Dividend itu Harus Memotong 10% Begitu Uang Pasangon Atau Tebusan Pensiun Nah Pasangon Dari 0 Sampai 100 Kan Gitu ya Progresif Ini tarifnya Silahkan Dibaca 0 Sampai 50 0% 5 Sampai 100 5 100 5 5 Bunga Simpatan Anggota Kooperasi Nah Ini Batasannya Hati-hati Batasannya 240 Ribu 240 Ribu Itu Setahun Atau Sekali Transaksi 250 Ribu Itu Sekali Istilahnya Satu periode Satu bulan Bukan Satu tahun Artinya Kalau ada Di beberapa Kooperasi Dari sana Dapat 150 Dari sini 150 Totalnya 300 300 Berarti Yang 60 Ribunya Itu Harus Kena 10% Atau 6 Ribu Yang Harus Dibayarkan Nah Gitu Kalau Dulu Saya Ngasih Ngasih Oh Kalau gitu Gimana Pak Ribet Saya Gini 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 Gitu Yaudah Caranya Bagaimana Dulu Saya kasih Solusi Seperti Ini Kalau Misalkan Bunganya Bunga Kooperasinya Katakan Katakan 3% Udah Yang 2% Masuk Anggap Itu Tabungan Yang 1% Masuk Ke sini Karena Kalau Dia Masuk Secara Sistem Dia Masuk Tabungan Kan Lebih Sedikit Yang Masuk Jurnal Bunganya Itu Saya Kasih Tapi Tidak Tau Setelah Itu Mereka Jalankan Atau Tidak Karena Mereka Ngotok Ribet Bagaimana Pak Daripada Usaha Tidak Jalan Sampai Gitu Saya Gitu Waktu Itu Penghasilan Wajib Bajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tidak Melebihi 4,8 Miliar PP 46 1% Diganti Lagi PP 2 3 Mulai Dari Juli 18 0,5 Persen Dari Peredaran Bruto Atau Omset Nah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan Di bawah 50 juta Tidak Dikenakan PPH Gitu Nah Bagaimana Pak Kapan Digunakannya Gitu Kan Kapan Dapatnya 4,6 Kapan Dapatnya PP 46 23 Dan Undang Undang Nomor 7 HPP Itu Hak Bapak Dan Ibu Diperoleh Ketika Mendaftar MPWP Misalkan Kalau dulu Bapak Dan Ibu Mendaftarkan NPPWP Itu Perusahaannya Kecil Yang Kecil 0,48 M 4,8 M Tadi Misalkan Di Januari 2014 Artinya Sampai Dari Januari 2014 Sampai Juni 2018 Bapak Dan Ibu Punya Hak 1% Dari Peredaran Bruto Tapi Dari Juli 2018 Bapak Dan Ibu Dapat Hak 8% Nah Sekarang Dibawa 50 juta Tidak Kenakan PPH Gitu Kan Bagaimana Usaha Bapak Dan Ibu Tinggal Lapor Ini Aja Ke KPP Nanti Jawabannya Dari Sana Ingat Orang Pajak Punya Otoritas Menilai Usaha Bapak Dan Ibu Makanya Kalau Ketika Bikin Perusahaan Baru Kalau Bapak Dan Ibu Ngomong Langit Tinggi Tinggi Melangit Saya Yakin Ketika Bapak Dan Ibu Menerima NPP Akan Selegus Dengan Surat Penetapan PKP Bapak Dan Ibu Karena Di S Oleh Mereka Bapak Dan Ibu Harus Dan Layak Gitu Kan Nah Tapi Kalau Bapak Ibu Merendah Merendah Yaudah Masih Kecil Yaudah Bapak Kenal Aja Jangan Jangan Itu Jangan Masih Kecil Gitu Kan Saya Yakin Masih Dapat Tapi Ingat Nah Itulah Strategi Memulai Usaha Baru Kalau Kita Langsung Banyak Berfokus Di Kewajiban A B B Sekala Kala Macam Fokus Kita Terbisnis Itu Kurang Itu Menurut Saya Yang Tadinya Waktu Kita Bisa Pakai Untuk Ngurusin Bisnis Habis Ngurusin Pajak Jadinya Jadi Perkembangannya Enggak Langsung Lari Penghasilan Bukan Objek PPH Pasal Mataya 3 Bantuan Sumbangan Infak Sedekah Yang Diterima Sepanjang Tidak Ada Hubungan Dengan Usaha Pekerjaan Pemilikan Dan Pengguna Sentara Pihak Pihak Yang Bersangkutan Ya Kan Nah Jadi Boleh Enggak Penghasilan Yang Bukan Objek Pajar Misalkan Oh Ada Yang Menerima Sedekah Hintah Gitu Kan Ini Ngomongnya Harta Termasuk Setoran Tuna Yang Terima Oleh Badan Bagaimana Dimaksud Dengan Pasal 2 1 B Sebagai Pengganti Saham Sebagai Penyerta Modal Atau Sebagai Penyerta Modal Tidak Dikenakan Setoran Tunai Saham Modal Modal Saham Tidak Pengganti Penggantian 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 Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan Ini kan Terima Terima Jiwanya Cair Kan Nah Itu Bukan Objek PPH David Atau Diperoleh Perseruan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Kooperasi BUMN BUMD Dari Penyerta Modal Pada Badan Usaha Yang Didirikan Dan Bertempat Kedudukan Di Indonesia Dengan Siarat Siarat Yang Dua Ini Harus Dipegang Kuat-kuat Ini Siarat Yang Dua Ini Dividen Berasal Dari Cadangan Laba Yang Ditahan Bagi Perseruan Terbatas BUMN BUMD Yang Menerima Dividen Kepemilikan Saham Pada Badan Yang Memberikan Dividen Paling Rendah 25% Dari Jumlah Modal Yang Disetor Di Bawah 25% Itu Undang Undang HPP Mari Kita Lihat Ini Diubah Dalam Undang Undang Ciptaker Bisa Balik Jauh Sinduk Nah Nah Ini Yang Berubah Di Undang Undang Cipta Kerja Sudah Jelas Bapak dan Ibu Slide Masih Kelihatan Jum Ada Masalah Slide 24 Bukan Sekarang Yuk Ya Pak Aman Si Oke Pokok Perubahan Yang Tadi Kita Bahas Di Atas Dalam Undang Undang Cipta Kerja Pasal 111 Paling Enak Ngomongin Ini Pajak Itu Seratusan Nah Dividen Yang Berasal Dari Menara Negeri Yang Diterima Oleh Wajik Pajak Dalam Negeri Sepanjang Di Investasikan Di Wilayah NKRI Dalam Jangka Waktu Tertentu Atau Wajik Pajak Dalam Negeri Tidak Dikenakan PPH Kecuali Dari Objek Pajak Coba Kalau Dulu Ini Dia Nggak Mau Tahu Undang Undang PPH Dulu Nih Dia Nggak Mau Tahu Lebih Dari 22% Tidak Kena Tiba 25% Kena Tarif Normal 10% Orang Perang Pribadi Dikenakan Final 10% Itu Dulu Tuh Nah Ini Sering Dulu Jadi Pertanyaan Yang Ini Kenapa Kalau Lebih Dari 25% Itu Tidak Dikenakan PPH Itu Karena Dulu Asumsinya Begini Kalau Dia Ngambil Depiden Gede-gedean Pasti Untuk Bikin Usaha Baru Kemungkinan Besar Untuk Bikin Usaha Baru Itu Dulu Tapi Itu Artinya Ngambang Bisa Dibeli Ini Diambil Depiden Tapi Untuk Beli Rumah Mewah Bukan Untuk Dininvestasikan Menjadi Usaha Ngambang Maka Diperbaiki Di undang-undang Cipta Kerja Maka Ada Istilah Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri Sepanjang Diinvestasikan Di Ulaya NKRI Dalam Jangka Waktu Tertentu Itu Tidak Dikenakan Itu Perubahannya Depiden Yang Berasal Dari Luar Negeri Dan Penghasilan Setelah Pajak Dari BUT Di Luar Negeri Tidak Dikenakan PPH Di Indonesia Dalam Hal Di Investasikan Atau Digunakan Untuk Mendukung Kegiatan Usaha Lainnya NKRI Jangka Waktu Tertentu Berasal Dari Perusahaan Public Atau Private Luar Negeri Nah Ini Juga Artinya Apa Sebenarnya Gampang Memahami Dividend Di Undang Undang Cipta Kerja Gampangnya Bagaimana Kok Ngambil Dividend Kalau Ada Rencana Investasi Yang Udah Disiapkan Dari Pengambilan Dividend Ini Dari Pembagian Dividend Ini Maka Tidak Akan Kena Pajak Itu Tapi Kalau Belum Ada Ya Pasti Kena Itu Aja Aturan Mainnya Itu Sederhana Disitu Doang Batasannya Gampang Gampang Gak Gak Batasan Yang Lain Kita Nah Ketentuan Dividend Dininvestasikan Di Indonesia Tidak Kena PPH Bila Yang Dininvestasikan Kurang Lebih Kecil Dari 30% Labah Setelah Pajak Badan Usaha Luar Negeri Selisih Dari 30% Dikurangi Realisasi Investasi Indonesia Yang Kurang Dari 30% Dikenakan PPH Sisa Labah Setelah Pajak Usaha Luar Negeri Dikurangi Dengan Adil Tidak Dikenakan PPH Nah Tuh Pak 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 Ada batasannya Atau gimana Karena Kalau Bicara Waktu Tertentukan Agak Bindung Nah Gini Pak Kalau kita Bicara Investasi Yang Namanya Investasi Itu kan Biasanya Jangka Panjang Rata-rata Orang Berharap Betul Iya Pak Sebenarnya Jangka Waktu Tertentu Itu Menegaskan Bahwa Investasi Itu Berjalan Berkesinampungan Artinya Ekspektasi Yang Harus Dibangun Oleh Orang Yang Menginvestasi Ini Adalah Bisnis Jangka Panjang Continuity Dipertimbangkan Jangan Saya Mau Investasi Hari Ini Ternyata Konsep Investasinya Tahun Depan Bubar Jadi Sebenarnya Hanya Menegaskan Supaya Para Pelaku Ini Punya Konsep Yang Jelas Yang Waktu Tertentu Dia Punya Jangka Panjang Dengan Melakukan Jangka Panjang Benefitnya Banyak Bisa Menyerap Tenaga Kerja Bisa Menambah Penghasilan Bagi Yang Menginvestasikan Depiden Bisa Memberikan Pajak Yang 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 Berkesinampungan Bagi Pemerintah Itu Sebenarnya Pak Jadi Waktu Tertentu Ngomongnya Karena Kadang Gini Pak Waktu Tertentu Itu Juga Berlaku Untuk Usaha Yang Sifatnya Kontrak Kita Melakukan Investasi Tapi Contoh Gini Bapak Menyewa Tongkang Iya Kan Bapak Ambil Depiden Tapi Untuk Mengangkut Batubara Menggunakan Kapal Kapal Tekbot Saya Ngomong Tekbot Bukan Tongkang Tekbot Tekbot Untuk Narik Tongkang Tapi Bapak Kerjasama Sama Perusahaan Batubaranya Itu Hanya Dua Tahun Itu Waktu Tertentu Jelas Iya kan Perkara nanti Diperpanjang Bagaimana Yaitu Yang diharapkan Pemerintah Berkesinambungan Nah Konsep Investasi Itu Adalah Yang Seperti Itu Sasah Melakukan Investasi Dengan Kontrak Waktu Yang Tersedia Artinya Apa Pasal Ini Menegaskan Supaya Bapak Dan Ibu Punya Konsep Investasi Yang Jelas Itu Sebenarnya Menegaskan Waktu Tertentu Berapa Lama Kontrak Jadi Sadar Dengan Konsep Bisnisnya Penghasilan Darul Negeri Tidak Melalui Badan Usaha Tetap Tidak Dikenakan PPH Di Indonesia Dalam Hal Ini Di Wilayah NKRI Dalam Jangka Waktu Tertu Dalam Memenuhi Perseratan Penghasilan Dari Penghasilan Berasal Dari Usaha Aktif Di Luar Negeri Bukan Penghasilan Dari Perusahaan Yang Dimiliki Di Luar Bukan Ini Hati-hati Bukan Penghasilan Dari Perusahaan Yang Dimiliki Di Luar Negeri Artinya Apa Kita Punya Usaha Di Sana Tapi Bukan Perusahaan Contoh Apa Usaha Ya Misalkan Jadi Konsultan Di Ini Larinya Misalkan Ke Freelancer Kayak Itu Penghasilan Tersebut Dikenakan Pajak Di Indonesia Dengan Mekanisme Pengkreditan Pajak Luar Negeri Apabila Telah Dipotong Di Luar Negeri Ini Aturan Yang Sebelumnya Hati-hati Bedanya Kalau Dulu Kan Kini Oh Ini Udah Dipotong Di Luar Negeri Pajaknya Udah Dipotong 40% Ternyata Di Indonesia Masuk Ini Perhitungannya Progresif Setelah Dari 40% Itu Katakanlah 20 Juta Setelah Dihitung Tarif Progresif 25% Di Indonesia Bayar Yang 5 5 Juta Yang 20 Itu Yang Luar Negeri Yang Bayarkan Itu Dianggap Sebagai Kredit Nah Kalau Sekarang Tidak Penghasilan Dari Luar Negeri Tidak Dikenakan Yang Negeri Tidak Melalui Bentuk Usaha Tetap BUT Tidak Dikenakan PPH Di Indonesia Dalam Hal Diinvestasikan Di wilayah Dalam Akut Tentu Artinya Gini Simple Simple Juga Yang Tadi Saya Bilang Yang Setiap Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Kalau Ada Penghasilan Maupun Depiden Yang Yang Diinvestasikan Di wilayah Indonesia Bebas Tadjak Itu Kenapa Itu membantu Stimulus bagi Modal Nah Iuran yang terima Atau diperoleh Dari dana pensiun Yang Penderiannya Disahkan Otorita Jasa Kecuali Kecuali Baik Yang Dibayar Oleh Pemberi Kerja Maupun Pegawai Penghasilan Dari Modal Yang Ditenamkan Dari Dana Pensiun Sebagaimana Dimaksud Huruf G Dalam Bidang Bidang Tertentu Apa Maksudnya Ini Jadi Bapak Dan Ibu Untuk Perusahaan Perusahaan Besar Terutama Yang Go Public Biasanya Dana Pensiun Mereka Itu Langsung Di Jadikan Modal Saham Di Perusahaan Tersebut Sehingga Apa Sehingga Diharapkan Growth Atau Trash Akan Tinggi Misalkan Contoh Hari Tahun ini Katakanlah Kalau Dihitung PSAK 24 Imbalan Tendaga Kerja Katakanlah Ada 5 Miliar Untuk Tahun Ini 5 Milat Ini Kalau Dienvestasikan Mungkin Tahun Depan Akan Naik Katakanlah Jadi 5,5 Nilai Saham Naik Nah Keuntungan Yang Seperti Ini Nah Itu Maksudnya Jadi Seperti Itu Kasusnya Bagian Labah Atau Sisa Hasil Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Anggota Dari Kooperasi Perseruan Komoditer Komiliter Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham Persebutuan Perkumpulan Firma Kongsi Termasuk Pemegang Unit Penyerta Kontrak Investasi Kolektif Nah Ini Yang Sering Main 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 Asuransi Atau Apa Kolektif MLM Kayak Gitu Nah Kalau Yang J Diundang Undang Sana Itu Dihapus Dihapuskan Penghasilan Yang Tidak Diterima Atau Diperoleh Perusahaan Modal Ventura Berupa Bagian laba Dari Badan Pasangan Usaha Yang Didirikan Dan Dijalankan Usaha Atau Kegiatan Di Indonesia Dengan Syarat Badan Pasangan Usaha Tersebut Satu Syaratnya Merupakan Perusahaan Kecil Menengah Nah Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Indonesia Coba Mari kita Lihat Yang K Sebenarnya Inilah Payung Hukum Untuk Pelaku UMKM Yang membantu UMKM Kalau dulu Kan Undang-Undang PBH Semuanya Tidak Peduli Kena Tapi Kalau Undang-Undang Ciptager Ini diperbaiki Dikasih Insentif Dikasih Kemudahan Dikasih Insentif Pajak Bagi Orang Yang Mau Berusaha Supaya Apa Kalau Berusaha Dengan Kemudahan Pajak Semangatnya Tinggi Artinya Modalnya Masih Makin Gede Numpuk Walaupun Misalkan Dari Perusahaan UMKM Kecil Ini Kecil Tapi UMKM Banyak Ini akan Menstimulus Ekonomi Yang Luar Biasa Kalau Dari Kecil Kecil Tapi Dengan Stimulus Ini Memicu Banyak Orang Yang Mau Berusaha UMKM Akan Jadi Gede Manfaat Ekonominya Nah Itu Tujuannya Disini Sisa Laba Yang Diterima Atau Diperoleh Dari Badan Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Penelitian Pengembangan Yang Telah Terdaftar Pada Instansi Pendampingnya Yang Ditenangkan Kembali Dalam Bentuk Sarana Prasarana Kegiatan Pendidikan Atau Penelitian Pengembangan Dalam Jangka Waktu Paling Lama Empat Tahun Sejak Diproleh Sisa Sisa Lebih Tersebut Nah Jika dalam Empat Tahun Boleh Enggak Enggak Gitu Ini Biasa Ya Di Lembaga Pendidikan Ya Ada Penerimaan Untuk Penelitian Maaf Bapak dan Ibu Penelitian Tapi Misalkan Sepuluh Miliar Pengeluarannya Lapan Miliar Kan ada Surplus Dua Miliar Nah Itu Jadi Non-Object Bajak Jika dalam Empat Tahun Dapat Dialokasikan Dalam Sarana Dan Prasarana Maksudnya Apa Ini Membantu Para Lembaga Pendidikan Yayasan Lembaga Penelitian Membantu Udah Baik-baik Kamu Penelitian Ini Biayanya Sekian Ini Kamu Dapat Penerima Biaya Penelitian Sekian Nanti Kalau Setelah Itu Ada Surplus Udah Kamu Pakai Untuk Memperbaiki Gedung Untuk Menambah Persarana Prasarana Boleh Kamu Pakai Nah Gitu Pak Dikenakan Pajak Boleh Ini Membantu Membantu Sebenarnya Oke Bapak dan Ibu Kita break dulu 10 menit Iya Boleh Pak Oke Jeng Silahkan Gak usah Ditutup ya Pak Kalau istirahat 10 menit Jadi Gak apa-apa Langsung Kalau misalkan Mau mute Atau Mematin Kamera Juga Gak apa-apa Nanti Baik Lagi Berarti Jam 11 12 Ya Pak Oke Kita kembali 11 12 Silahkan Bagi Bapak Ibu Yang Mau Minum Yang Melakukan Kejegaran Siap Terima kasih Pak Sampai Terima kasih. 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 undang. Ya, betul? Nah, artinya apa? Ada batasan yang bisa kita lakukan transaksi untuk perusahaan, ada yang tidak. Secara komersil, seluruh biaya bisa dimasukin ke dalam. Ya, betul. Itu komersil, Pak. Konsep komersil. Tapi secara fiskal, tadi kan ada yang biaya yang objek pajak yang diakui, tidak diakui, tidak termasuk objek pajak. Yang tiga tadi saya jelasin itu, Pak. Konsepnya ke situ. Nah, kalau biayanya itu tidak diakui, tapi Bapak bebankan di komersil, ya kan? Maka secara pajak Bapak nggak boleh ngakui itu. Sebagai biaya. Tidak boleh mengurangi pendapatan, maksudnya. Nah, konsepnya di situ, Pak. Jadi, yang namanya kepentingan pribadi tidak boleh masuk ke dalam badan. Itu dari konsep pajaknya. Makanya tadi, sebenarnya itu saya, menurut saya cukup jelas, saya jelaskan ketika menggunakan, menjelaskan kertas kerja rekonsiliasi tadi, Pak. Rekonsiliasi komersil dan fiskal itu, Pak. Jadi, bukan dari situ, Pak, ya. Makanya, konsep yang salah. Banyak yang salah seperti itu, Pak. Ada perusahaan yang saya temukan gitu, Pak. Dia ngikut klub mobil mercy. Oh, entertainnya saya berat-abrak. Karena dia yang punya ATM perusahaan atas nama, dia dipegang. Gusak, suk, usak, busuk. Ya kan nggak boleh. Itu kan kepentingan pribadi. Tidak terkait dengan usaha. Makanya itu dieliminasi. Makanya tadi saya bilang, itu contoh yang saya bilang. rugi secara komersil, tapi tetap bayar pajak. Itu yang susah ngejelasin yang saya bilang tadi, Pak. Oke, paham, Pak, ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini Ibu Jen Huang. Ibu Jen, monitor Ibu Jen. Mungkin lagi ke telek kali ya, Pak. Oh, gitu. Ada suaranya. Halo, Pak. Cikin, Pak. Iya, Pak. Melanjutin yang terbaru saja dijelasin, Pak. Mau bertanya. Silakan. Itu kan tadi, pemilih perusahaannya mengambil uang perusahaan untuk pribadi. Tidak boleh jadi pengurang penghasilan. Bagaimana kalau itu, yang uang tadi itu dianggap sebagai penghasilan pribadinya, gitu, Pak. Jadi, kena PPA21. Nah, kalau itu boleh, Pak. Boleh, Pak, ya? Boleh. Itu jalannya ada dua, Pak, ya. Saya kasih tahu aja. Saya kasih tahu. Menurut saya jalannya dua. Pertama itu. Betul? Betul, kan? Oke. Itu masuk. Artinya apa? Kalau biaya dia katakan sebulan itu ngambil dari perusahaan 50 juta, oke, anggap gaji dia payah PPA21. Bisa? Bisa. Iya, kan? Kedua. Cara yang kedua. Ya udah, dia ngambil depiden. Keuntungan yang lalu, kan? Nah, oh, saya ada, misalkan nih, saya melakukan ABCD, ada kegiatan ini, estimasi BSI 200 juta dalam tahun depan, satu tahun atau dalam enam bulan, oke? Biar saya safety perusahaan saya yang nggak terganggu, udah, saya tarik depiden aja. Gitu, kan? Bisa? Bisa, Pak. Oh, bisa cara dua, Pak, ya? Oke, Pak. Iya. Pintunya melalui, menurut saya hanya yang dua itu caranya. Tapi kalau misalkan ini, oh, ini ada biaya renovasi rumah owner, tapi dibiayakan perusahaan. Jangan. Tapi kalau misalkan bagaimana caranya, seluruh biaya-biaya itu digabung, direkap di satu sit, satu kertas kerja, total berapa, itu ditambahkan menjadi biaya pendapatan penghasilan bulanan dia, atau bisa ringkos, dirata-ratain sebulan gimana, sehingga kena potong PPH 2.1 atas penghasilan dia, boleh jadinya secara tajam. Boleh. Nah, yang kadang-kadang, Pak, susah untuk ngejelasin mereka itu yang seperti itu. Apa yang dibilang, ah, bodoh amat, ini kan perusahaan gue. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Itu, Pak, kalau saya cerita sedikit nih, Bu, Bu Jenny udah masuk, Bu? Lagi, lagi enggak? Jadi cerita, Pak. Saya itu ketemu sama pemilik perusahaan, mulai dari yang ketemu melihat langit, sampai yang ketemu menunduk. Biasanya, orang yang ketemu menunduk, itu kekayaannya telah membumi. Tapi kalau orang yang ketemu sama orang berpapasan melihatnya langit, nah, biasanya itu belum membumi kekayaannya, Pak. Oke, Bu Jenny Huang. Bu Jenny, ini izin nanya dividen kepemilikan. Gini, Bu, tadi kan saya udah jelasin bahwa dividen kepemilikan itu, nih, 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 di slide berikut sebelumnya. Nah, ini nih. Ini ada di slide 24. Aturan sebelumnya itu, apabila WP Badan dengan kepemilikan kurang dari 25 persen dikenakan PPH tarif normal. Itu aturan di undang-undang PPH. Tapi di undang-undang cipta kerja tidak lagi, Bu. Tidak dikenakan sepanjang diinvestasikan. Nah, tadi saya udah jelasin, ini aturan baru, aturan sebelumnya yang di bawah, tuh. Dulu aturannya banyak untuk orang pribadi final 10 persen, untuk badan yang di atas 25 persen tidak dikenakan, dengan kepemilikan lebih dari 25 persen tidak dikenakan PPH. Nah, badan dalam negeri kepemilikannya kurang dari 25 persen dikenakan PPH tarif normal. Artinya undang-undang nomor 17, progresif. Nah, itu. Itu dulu, tapi sekarang enggak. Makanya, Bapak dan Ibu penting. Kalau kita sebagai konsultan sekarang itu bikin soal, atau kalau ikut-ikut ujian atau seminar atau apa itu, kita itu harus ngeh, gitu loh, dengan soal. Ngeh. Arti ngeh itu, kalau kita bicara soal, kita ujian sekarang, tapi soal itu menceritakan tahun 2019. Jawabannya adalah peraturan yang berlaku 2019. Jangan pakai yang sekarang. Yang sekarang, kalau dipakai yang sekarang, walaupun Bapak dan Ibu benar, tapi salah yang diminta kan sono. Aturannya di sana. Gitu. Itu, itu. Itu yang sering jadi jebakan. Saya juga sudah sering diskusi sama teman seperti itu. Oke, kita lanjut, Bapak-Ibu. Tadi di slide 29. Nah, pasal 3 ya. Pasal 4 ayat 3. Tiga huruf I dan O. Nah, di pokok undang-undang cipta kerja dikecualikan objek pajak atas apa? Ini atas. Bagian laba sisa selusa diterima dari atau diperoleh anggota dari kooperasi perseruan komendator yang tidak berbagi atas saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyerta kontrak investasi kolektif. Nah, ini artinya apa, Bu? Yang namanya firma, persekutuan, kongsi, kooperasi, itu kan UMKM larinya sebenarnya. Perusahaan kecil. Wajar dong pemerintah kasintensif supaya mereka berkembang. Siapa tahu dari usaha kecil ini nanti berkembang-berkembang, jadi perusahaan gede mereka bisa. Bisa. Misalkan punya aset ratusan miliar, kayak gitu kan. Oke, dikasih kemudahan. Nah, di undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, dana setoran biaya penyelenggaran ibadah haji, dan penghasilan pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima badan pengelola keuangan haji. Nah, yang dulu tidak dikecualikan, tapi sekarang dikecualikan. Jadi ini menelarinya ke sosial, ibadah haji. Ibadah haji. Cuma, ya begini. Ini kan mengatur ibadah haji. Jadi pertanyaan orang itu ke saya begini, kenapa saya yang diatur haji? Dari yang 6 agama lagi kok gak daturannya, gitu kan. Jadi gak ada istilah ini keagamaan, gitu. Ini juga, ini kelemahan undang-undang. Karena kalau kita bicara undang-undang, undang-undang itu harus bisa diterapkan ke seluruh masyarakat. Kalau ini kan satu pasal ini, ya. Kurang bisa. Itu menurut saya, loh, ya. Dan itu udah pernah saya kritik juga. Cuman gak tahu nyampe atau enggak. Ini yang tadi undang-undang HPP. Dikecualikan PPH dari objek PPH atas sisa laba yang diterima diperoleh badan atau lembaga sosial atau keuangan yang terdaftar di instasi yang membindanginya. Yang diterima kembali dalam bentuk sarana-pesarana sosial keagamaan jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi. Ini biasanya kan Bapak dan Ibu kalau misalkan mau naik haji itu kan nicil biasanya, ya. Nicil. Cicil, cicil, cicil. Sebenarnya itu kan ada oleh lembaga itu dibuatkanlah membiayai investasi. Dibestasikan dalam bentuk abis dan segala macam. Entah sariah atau apa segala macam. Saya gak ngerti. Tapi ya, bahasa ini kita maknainya seperti itu. Kalau dimaknainya seperti itu. Nah, itu kan ada untung investasinya tuh. Untung investasinya. Katakanlah, Bapak dan Ibu nyator 25 juta dalam 5 tahun. 5 juta 1 tahun. Tetap, tetap. Karena syaratnya 25 juta misalkan. Bapak dan Ibu boleh berangkat. Ah. Oke. Tapi kan dari tahun pertama sampai tahun kelima ini, setoran Bapak dan Ibu yang diinvestasikan itu kan ada tambahannya. Ada edit value-nya. ya kan ada penambahan nilainya kan. Oh iya, tadinya diinvestasikan 5 juta satu tahun berikutnya. Yang 5 juta itu jadi jadi 5 juta 400 misalkan. 400 itu adalah hak Ibu. Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu dihitung secara keseluruhan, mulai dari start sampai pelunasannya selesai. Nanti, dalam kondisi tertentu, diharapkan Bapak dan Ibu bisa dari cicilan ini dan pendapatan tadi, bisa lebih dari nilai yang ditetapkan untuk berangkat ibadah tersebut. Nah, selesinya ini yang dimaksud di sini, dikecualikan. Mapa padelibu. Terima kasih. Kapan bisa paling diakuinnya? Dalam jangka 4 tahun. Saya nggak tahu persis apakah setelah 4 tahun itu masuk jadi dana abadi. Dana abadi umat, saya nggak tahu. Kelebihan itu kan banyaknya dikumpul di dana abadi. Kadang-kadang dana abadi juga ada yang nalangin. Tergantung bagaimana dinamika di dalam lah. Saya juga kurang kurang paham tentang itu. Oke, lanjut. penghasilan itu bentuknya seperti ini. Kalau kita bikin dari lingkaran ini. Di lingkaran ini, seluruh yang warna dalam lingkaran ini ke seluruh yang besar, itu adalah penghasilan secara keseluruhan. Nah, dari dalam penghasilan ini ada porsinya ada porsinya dikenakan final. ada juga bagian yang dari keseluruhan ini non-object atau dikecualikan. Nah, tadi udah kita sebut non-object itu apa aja yang dikenakan final apa aja itu udah ada tadi tarifnya apa. Kalau yang dikenakan final kan udah kita ngomong tadi tuh. Nah, kurang lebih inilah peta konsepnya penghasilan itu. Ini diagramnya. makanya tadi saya bilang dari awal saya langsung berusaha mengajak Bapak dan Ibu satu konsep kita langsung bereskan kewajiban perpajakan di atas. Supaya apa? Di awal ketika transaksi itu dilakukan supaya apa? Supaya kita tidak susah memilih-milih dari keseluruhan ini. Oh, ini ada satu kandang yang 10 hektare ada dombanya ada kampingnya ada sapinya ada kerbau iya kan tahu-tahu di dalam berkumpul enggak saya mau hitung sapi mana sapinya waduh pas hitung hitung sapi masih mudah karena apa? Bikinya gede dan langsung kelihatan tapi kalau saya membedakan domba dan kambing kan enggak bisa dari jarak jauh harus jarak dekat kan oh ini kambing domba domba kambing hitung pisahin nah kurang lebih itulah analoginya mengapa susah memisah-misahkan tadi makanya saya bilang dari awal mari kita penuhi kewajiban transaksi buat transaksi sejak dari awal baik kewajibannya kesisuanya terhadap SAK standar akuntansi keuangan ataupun perpajakan supaya enggak susah ngebeku-beki ini misahin ini gitu maksudnya ini perlakuan penghasilan pasal 4 itu objek pajak ya kan kalau objek pajak final enggak PPH pasal 4 ayat 2 kalau ya kalau final masuk kalau tidak dia tidak final masuk 4 ayat 1 ya kan nah jadi kita dari atas dulu nih pelan-pelan ya penghasilan pajak PPH pasal 4 itu ada objek final ada objek pajak dan ada yang bukan objek pajak nah yang bukan objek pajak itu PPH 4 ayat 3 yang tadi kita jelasin banyak di atas itu ditambah dengan perubahan di ciptaker pasal 111 dan undang-undang nomor 7 tentang HPP tadi ya kan bukan objek pajak misalkan dividen-dividen yang tadi yang ditanam kembali itu bukan objek pajak nah yang objek pajak itu dibagi dua lagi tuh ditanya apakah dia final atau masuk dia PPH pasal 4 ayat 2 ya kalau iya maka dipotong dan dibayar sendiri tuh kalau penghasilannya kita potong kan kalau tidak kalau tidak final masuk dia pasal 4 ayat satu nah pemotong dan dibayarkan sendiri nah ini bedanya mekanismenya PPH tahun berjalan sama dengan pelunasan pajak kalau kita yang menggunakan final ini final jadi konsepnya sedikit disitu tapi kalau yang tidak final PPH tahun berjalan sama dengan kredit pajak atau titipan kredit pajak nih ya kan itu artinya nanti itu dikredit dihitung ketika menghitung badan kalau ini selesai gitu ya nah kita masuk itu kan semua penghasilan tadi udah nah sesi ini kita masuk ke biaya penghasilan udah tadi kan saya ngomong konsep awalnya itu rekonsilasi fiskal itu sederhana penghasilan dan biaya diidentifikasi mana yang objek yang bukan objek mana yang final nah kalau di expense itu mana yang deductible mana yang non deductible nah kita masuk identifikasi biaya nah Bapak dan Ibu sebenarnya kalau saya ngomong undang-undang di Indonesia itu kan biasanya kalau undang-undang baru itu dia hanya mencakup perubahannya aja kalau yang lama dia kan tetap lama jadi gak pernah misalkan ada perubahan undang-undang itu katakanlah undang-undangnya seratus salaman ketika ada perubahan untuk ayat tertentu yang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang yang dirubah itu hanya beberapa ayat yang tidak sesuai yang awalnya akan tetap nah perubahannya itu hanya perubahan-perubahan yang tadi tuh makanya suka disebut undang-undang nomor sekian atas perubahan tahun sekian atas perubahan undang-undang nomor sekian tahun berapa gitu kan tahun sebelumnya tentu nah jadi ini salah satu yang membuat orang itu susah memahami undang-undang jadi ada satu undang-undang yang harus dikaitkan dengan undang-undang terdahulu itu ribetnya disitu makanya banyak orang kalau udah ngomongin undang-undang apa pertama-tama langsung tutup mata aduh pusing gitu tapi bagi orang tertentu ini jadi tantangan tantangan yang menarik tergantung kita ada jiwa nguliknya enggak kalau orang yang jiwa ngulik ya jadi tantangan gitu kan kalau orangnya yang simple pribadi yang simple ah yaudahlah hanya orang aja nah gitu tapi kalau orang yang jiwa ngulik gue penasaran penasaran yang tinggi oke lakukan gitu identifikasi kalau deductible expenses pasal 6 undang-undang PPH non-deductible expenses pasal 9 undang-undang PPH ingat tadi pasal 4 tentang penghasilannya ya kan penghasilannya itu dibagi 3 tadi di pasal 4 ya kan penghasilan dan bukan penghasilan penghasilannya dibagi lagi apa maksud saya objek pajak dan bukan objek pajak tadi kan yang objek pajaknya dibagi lagi objek pajak final dan tidak final kan nah itu peta tadi diagram sekarang kita masuk di expenses biaya biayanya itu ada yang deductible dan ada yang non deductible hanya 2 rulesnya gitu kan tapi ingat bukan berarti ya yang yang rules yang diatas tadi tidak penting ini sama pentingnya sama pentingnya bagaimana kita melihat dari sudut pendapatan yang tadi ini dari sudut biaya apa yang diatur dalam biaya mengapa demikian dalam hal rekonsilasi fiskal kita penting untuk mengetahui mana yang biaya yang diakui nah gitu kan oke lanjut next slide deductible expenses pasal 6 undang-undang PPH maksudnya apa biaya yang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan kegiatan usaha itu bisa dibiayakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha biaya langsung kalau kita dari konsep PNL kalau ngomongin biaya kita ngomong pasti larinya langsung ke PNL ya Bapak dan Ibu abaikanlah balance it ngomong expenses PNL ngomong income kependapatan kita ngomong PNL kenapa saya ngajak seperti itu Bapak dan Ibu supaya ketika kita belajar di sini nyambung dengan akuntansi langsung kita konek ke sana walaupun sedikit namun tayap yang kecil ini benang merah yang kecil ini akan sangat membantu Bapak dan Ibu itu maksud saya penyusutan atau maaf tadi biaya langsung dan tidak langsung biaya langsung kita jelasin ada namanya HPP atau COGS ya kan itu yang biaya langsung pertama yang kedua ada biaya pemasaran biaya administrasi ya kan nah itu itu dua itu garis besarnya biasanya nah yang tidak langsung ya apa nah biaya yang di luar usaha yang kita ngomongin tadi biaya bank ya kan biaya apa lagi kalau misalkan kalau biaya legal masuk enggak kalau saya bilang legal masuk di administrasi ya kan apalagi yang tidak kontinu di sana penyusutan atau pengeluaran yang diperoleh sorry penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud pasal 11 dan pasal 11A nah di undang-undang PPH ya penyusutan pengeluaran amortisasi nah saya bertanya tadi ada yang bapak dan ibu yang di bapak bapak tadi saya lupa saya kurang hafal namanya yang kerja di pertambangan bapak biaya deplesi masuk biaya langsung atau tidak langsung pak tadi bapak yang dipertambangan pak iya Pak Ronald ya kalau deh itu kan termasuk dia langsung pak dia langsung kalau saya ya ya dia langsung berubah dengan tambang betul bapak di depresi nah Oke, makasih Pak Ronald Nah, gini Bapak dan Ibu Jadi kita dalam memahami laporan keuangan perusahaan Kita harus memahami konsep bisnisnya dulu Konsep bisnisnya kenapa penting? Karena dari situ kita dapat memahami Apa yang terjadi di dalam perusahaan Kalau sudah dapat memahami apa yang terjadi Tentu kita juga dapat memahami bagaimana perlakuan akuntansinya Tujuan saya begitu ya Perlakuan akuntansinya Nah, kalau kita ngomong Ada biaya amortisasi Ada biaya penyusutan Depresiasi Ada biaya deplesi Sesungguhnya kali ini Kurang lebih Perilakunya hampir sama Hanya di mana dia dilakukan Hanya kakinya itu sedang menginjak apa Biaya deplesi biasanya adalah biaya yang digunakan oleh pihak perusahaan-perusahaan pertambangan Untuk membuka kulit bumi Supaya dapat barang tambang di bawahnya Itu bukan biaya yang mudah Bukan biaya yang murah Biaya yang cukup banyak Makanya apa? Ketika dia membuka lahan Biasanya lahan kulit bumi ini Supaya batu barangnya dapat digali Itu kan Perlu biaya yang cukup besar Pengeluaran-pengeluaran Nah, kalau itu dibiayakan sekaligus Itu artinya kan perusahaan akan langsung berugip Sehingga Dibuatlah estimasi biaya deplesi itu Diestimasi Diestimasinya bagaimana? Nah, misalkan Biaya deplesinya Bisa 10 triliun Masa manfaat yang diambil dari sini itu Bisa 10 tahun Ya udah Dibayakan 11 triliun setiap tahun Kurang lebih cara mandangnya seperti itu Nah, kalau dari konsep Aset-aset kita ngomong Aset tetap Depresi Depresiasi Kita ngomong ya Berdasarkan tahun Metodenya ada Kan gitu kan Kalau dari amortisasi juga ada Tapi kalau sekarang kita ngomong amortisasi itu kan rata-rata udah value ya Bukan book value lagi Jadi nilainya itu udah book value semua Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan Makanya hati-hati Kalau dana pensiunnya itu tidak terdaftar di Kementerian Keuangan Wah Bisa didak kita Jadi gitu Kerugian karena penjualan atau pengalian harta yang dimiliki Dan digunakan dalam perusahaan Atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagi dan memelihara penghasilan Nah, kerugian nih Kerugian untuk 3M Mendapatkan menagi dan memelihara Kerugian selisih kurs mata uang asing Selisih kurs mata uang asing Tuh, bisa dibiayakan Ya kan itu masuk Ini tadi salah satunya dimasuk di other expenses ya Masuk di other yang tidak teratur tadi kan Nah Biaya penelitian atau pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Biaya penelitian, pengembangan Artinya apa ini? Biaya RMD Kalau yang biasa bapak dan ibu itu masuk Biaya RMD Biaya siswa magang dan pelatihan Berikan biaya siswa Ada orang magang Ada biaya pelatihan Itu boleh Diakui dalam pajak Masih deductible Yang kurupa Piutan yang nyata-nyata tidak dapat ditagi dengan syarat Nih hati-hati nih Piutan yang nyata-nyata tidak dapat ditagi dengan syarat Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan lebar rugi komersial Harus diada dulu di lebar rugi Itu syarat pertama Diakui dulu di komersil Kedua Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang Yang tidak dapat ditagi kepada dirjen pajak Iya kan? Itu syarat kedua Ketiga Telah diserahkan perkara penegihannya kepada pengedilan negeri Atau investasi pemerintah Yang menangani piutang negara Atau dengan perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang Pembebasan utang Antara kreditur dan debitur yang bersangkutan Atau telah dipublikasikan dalam penerbit umum atau khusus Atau adanya pengakuan dari debitur bahwa Utangnya telah dihapus Untuk jumlah tertentu artinya yang kecil Nah ini mah hati-hati saya bilang tadi Tidak boleh sembarang menghapusin utang itu Iya kan? Nah syarat bagaimana dimaksudkan ketiga Tidak perlu untuk menghapus piutang tak tertagi debitur kecil Sebabannya maksud pasal 4 ayat 1 huruf K Kalau dia yang nomor 3 tadi Menghapusan tak tertagi debitur kecil Orang kecil Tidak perlu pakai syarat yang pengadilan Kenapa? Contoh gini Kamu punya utang Orang punya utang Utang tak tertagi oke Orang beli perusahaan kamu Tahu-tahu dia toko Tiba-tiba tokonya dalam 1 tahun Bangkrut tutup Tentu kalau dia toko Pembelian ke kamu kan kecil kan? Nah belinya kecil Tentu nilai utangnya kecil Nah kalau yang seperti itu di write off Tidak perlu putusan pengadilan Itu maksud nomor 4 ya Oke Ini yang sering jadi jebakan Batman Sering jadi badakan Batman Artinya apa? Kalau kita sudah bicara piutang tak tertagi Iya kan? Bapak dan Ibu itu konsep nomor 1 itu harus pakai langsung Konsep di pikiran Perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak berbeda Itu konsep pertama Wajib Oke Atas perbedaan tersebut Bapak dan Ibu punya hak Untuk mengakui itu sebagai biaya Haknya apa? Satu Menyerahkan daftar piutang Kepada dirian pajak Kedua Yang kedua adalah Ada putusan pengadilan tadi tuh Ya Nah Kalau itu dilakukan maka Pihutang tak tertagi bisa dianggap sebagai Advances Nah gitu Yang berikut turut I Di undang-undang PPH Sumbangan dalam rangka Penanggulangan bencana nasional Yang ketentuanya diatur Dengan peraturan pemerintah Ini juga sering jadi polemik nih Hati-hati sumbangan Pemberi sumbangan Sumbangan bencana alam Sumbangan ini ya Segala macam Tapi kalau yang nyumbangnya bukan lembaga resmi Sebaiknya kita hati-hati Bukan lembaga resmi Sebaiknya kita hati-hati ya Gitu Nah ini ada Didactable expensesnya Ini didactable expenses lagi Sumbangan dalam rangka Penelitian dan pengembangan Yang dilakukan di Indonesia Biaya penggunaan Infrastruktur sosial Yang ketentuanya diatur Dengan peraturan pemerintah Ini infrastruktur Sumbangan pasilas pendidikan Yang ketentuanya telah diatur Dengan peraturan pemerintah Pemerintah nih Sumbangan dalam rangka Membina olahraga Nah Yang ketentuanya diatur Oleh pemerintah Aturan pemerintah itu Tentunya ada keputusan Dari keunturan keuangan semua nih Nggak semerta-merta Nggak semerta-merta ya Tiba-tiba bebas gitu Sumbangan yang diperkenankan Berdasarkan PP tahun 93 nih Penelitian Pesan pendidikan Pembinan olahraga Pembangunan Penanggulangan bencana Nah ini cuma peta konsepnya aja Batasan sumbangan Yang dapat dikurangkan Batasannya ini nih Besarnya ini adalah sumbangan Pembangunan infrastruktur Yang dapat dilakukan Dikurangkan Dari penghasilan bruto Satu tahun Ya kan Dari penghasilan bruto satu tahun Dibatasi tidak melebih 5% Penghasilan Neto fiskalnya Dari pendapatan fiskal Tidak lebih dari 5% Nah ini contoh Bapak dan Ibu Silahkan Itu hanya Contoh perhitungan Nah Kondisi sumbangan dan neto biaya Tidak dapat dikurangkan Sumbangan tidak dapat dikurangkan Dari penghasilan bruto Bagi pihak pemberi Apabila sumbangan Dan biaya Diberikan kepada pihak Yang mempunyai hubungan istimewa Nah Nyumbang ke keluarga Itu bukan nyumbang Nolong Itu maksudnya disini kan Kalau kita nolong Wah saya mau nyumbang nih Siapa yang nyumbang Oh baik Sudah Itu nolong bukan nyumbang Nah hubungan istimewa Coba disini Berdasarkan ruang undang PPH tadi Tidak di Nih Tidak langsung Paling tidak Lebih rendah dari 50% wajib pajak lain Nih kan Penyertamodalnya Jadi larinya di modal Nih Hati-hati Ini berdasarkan pajak Arti pajak disini nih Hubungan istimewa Arti akuntansinya jauh beda Sekarang kan istilahnya Akuntansi pengendali Walaupun sahamnya 70% Tapi Manajemen tidak dipegang Sama dia Iya kan Di manajemen itu Itu artinya pengendali Artinya dia juga hubungan istimewa Nah itu sedikit perbedaan Itu Terus bentuk sumbangan Dan atau biaya yang dapat dikurangi Sumbangan dapat diberikan Dalam bentuk Uang dan barang Sarana dan prasarana Uang dan barang Nah Nyumbang makanan bekas Makanan bekas Barang bekas Kebutuhan Sandang pangan Itu boleh Itu bentuknya Itu ada di Tercanum di PP93 Bentuk sumbangan yang boleh Saya mau nyumbang dong Bencana alam Sumbangnya apa Saham Ya bukan nyumbang Gitu kan Maksudnya Siarat bisa dikurangi Sumbangan dan atau biaya Sebagaimana dimaksud Di atas dapat dikurangi Dari penghasilan Bruto dengan siarat Mempunyai penghasilan Neto fiskal Berdasarkan surat Pemberituan pajak Nah Ada penghasilan Kalau dia tidak Punya penghasilan Fiskal ya Jangan pernah nyumbang Artinya apa Ah lo aja Nggak bisa makan Masa sih nyumbang Kan ini kurang lebih Begini Analoginya kan Orang yang nggak makan Nggak makan Mau nyumbang Nah itu Itu maksudnya Didukung oleh bukti yang sah Buktinya apa Serat terimanya Ada fotonya Ada videonya Ada publikasinya Atau apa Lembaga yang menerima sumbangan Menerima NPWB Sesuai dengan Pajak Makanya saya bilang tadi Jangan sembarangan Ada syaratnya Ya ini Ada undang-undang Perpajakannya Makanya kalau Memberikan sumbangan Oh ini RT ini Mau nyumbang Oh nggak diakui Saya mau nyumbang Lewat RT ini Bencana alam Sekarang kan di Cianjur Saya mau nyumbang Perusahaan saya Tapi melalui Apa gujuban RT Ah nggak bisa Nggak diakui Sebagai biaya kan Nah Oke Biaya promosi Nah ini juga Lagi banyak-banyak Berubah Biaya promosi adalah Bagian penjualan Yang dikeluarkan Wali wajib pajak Dalam rangka Memperkenalkan produk Biaya iklan Pameran Pengenalan produk Sponsor Nah tidak termasuk Hati-hati Imbalan berupa Uang atau fasilitas Itu bukan Dalam bentuk Apapun Bukan kegiatan Nah kan Biaya promosi Untuk mendapatkan Mendaki dan memelihara Penghasilan Yang bukan Merupakan objek Bajak Yang telah Dikenai Bajak Bajak final Maksudnya kan Nah Kalau udah Dikenakan final Kan enggak boleh Tadi kan udah ngomong Semua yang final-final Dieliminasi Di awal Oke Pokok perubahan Di undang-undang HPP-nya ini Nah Biaya promosi Dan puan jualan Diatur dengan Berdasarkan Peraturan menteri keuangan Ini nih Ya kan Di HPP Biaya promosi Dan penjualan Artinya apa Sebanyak Sebanyak kita punya Book Dipunya administrasi Punya dokumentasi Itu di undang HPP Boleh Tapi yang Jelas Biaya itu Terkait dengan Tiga Tadi Mendapatkan Horel dan menagi Ya kan Terkait itu Kalau dulu Kalau dulu itu kan Di PMK 10 Itu biaya promosi Itu dapat dikurangi Dengan melampirkan Apa Untuk Apa PMK ini Masih berlaku Apakah Tetap dilemberkan Untuk menghindari Koreksi Sebaiknya tetap Dibuat Oh gini Maksudnya ini Kalau biaya promosi Kan ada dulu Yang di Di PMK nomor 2 Ini ada namanya Daftar nominasi Baik kan Daftar nominasi Oh pergiatannya ini Ini Biayanya sekian Sudah dipotong Biaya ini Dipotong ini Dipotong ini Ini daftarnya gitu Daftar nominasi Tanda tangan perusahaan Dilampirkan di SPT Nah Di masa peralihan ini Ada baiknya Dilampirkan Masa peralihan Mungkin 2 tahun ke depan Udah gak perlu lagi nih Yang konsep lamanya Kita ulang Udah hilang gitu Biaya promosi Yang terhutang Pajak gitu Pasang iklan Kena 23 PPH 23 Eventogeneser 23 Pembayaran jasa Kepada orang pribadi Artis Pembicara Gini nih Hati-hati disini Ini orang sering Confuse Mana yang masuk Biaya-biaya promosi Ini mana yang masuk Ke Biaya masuk Yang mana Masuk yang dipotong PPH Objek PPH Pasal 23 Dan 21 Kalau dia Berupa Badan Badan usaha Maka dia dipotong PPH 23 Kalau dia Orang pribadi Maka dipotong PPH 21 Konsepnya cukup itu ya Jadi Jangan sampai bingung Oh kemarin kita Siwa catering Dari PT Jasa Boga Kok PPH 23 Oh sekarang catering kita Dari Nagata catering Kok gak kena Kok PPH 21 Nah jangan Confuse disitu Jangan bingung Langsung minta NPWP nya Kalau NPWP yang diberikan Adalah NPWP pribadi Maka PPH 21 Lah potong Kalau NPWP nya Diberikan NPWP Badan Maka potong lah PPH 23 Konsepnya itu Hanya disitu Biaya jamuan Dan entertain Nah ini juga nih Sering dulu nih Jadi patokan Jamuan entertain Ini juga Saya denominasi zaman dulu nih Biaya entertain Representasi tamu Jamuan Mendapat Yang Ini hanya tujuannya 3M tadi Mendapatkan Menagi dan Memelihara penghasilan Dapat dikurangkan Gitu kan Nah Asalkan itu Ada kegiatan eventnya Ada entertainnya Ketemu tamu Pemasaran Boleh Boleh gak Boleh Nah Bajik pajak Harus membuktikan Bahwa biaya tersebut Benar-benar Dikeluarkan Formal Dengan hubungan Perusahaan yang Mendapatkan Menagi yang itu tadi Contohnya gini Entertain dengan siapa Dengan pihak mana Apa-apa Keterangannya harus dijelaskan Di daftar nominasi itu Tujuannya apa Nanti suatu waktu Orang pajak bisa cross-check Benar gak sih Kan gitu sebenarnya Kita kok Cross-check Jangan-jangan Dengan Sona juga gak Lapor Nah gitu juga nih Nah terus Oleh karena itu Wajib pajak yang menggunakan Biaya-biaya tersebut Dari penghasilan Brutonya Sejak tahun 86 Agar Melampirkan Surat pemberian Tahuan Dalam normatif Seperti terlampir Nah ini nih Biaya entertainer Tentu perusahaan Itu daftar nominasi Tadi itu Terus biaya natura nih Kenikmatan Ini juga banyak berubah Kalau kemarin kan natura Kalau di bilang natura Gak boleh Disiring polemis nih Pemberian aturan Kenikmatan Yang dapat dikerangi Dari penghasilan Bruto Pemberi kerja Dan bukan merupakan Penghasilan Bagi pegawai Yang menerimanya Satu Yang A Pemberian atau penyediaan Makanan atau minuman Bagi seluruh pegawai Berkaitan dengan Pelaksanaan pekerjaan Kalau uang makan Makannya Itu di kawasan Itu kan Nah pemberi makan Disediakan oleh Pemberi kerja Di tempat kerja Ini kawasan nih Pemberi kupon makan Kawa sifatnya nih Tidak dapat Memanfaatkan Pemberian makan Di tempat kerja Lo kupon Lo pergi ke sana Hoka bento nih makan Gitu kan Nah meliputi Pegawai di bidang Pemasaran Transportasi Dan lain yang di luar itu Yang dibukan di tempat kerja Ini biasa dipakai kupon Izin mbak Ini masih natura Ini masih natura Penggantian imbalan Dalam bentuk natura Atau kenikmatan Yang diberikan Berkenan dengan Pelaksanaan Pekerjaan daerah Tertentu Dalam rangka Menunjang kebijakan Pemerintah Untuk mendorong Pembangunan daerah tersebut Nah Kalau ini Kalau ada kontrol Dengan pemerintah Ada pembangunan Apa di Ujung sana Nah saran tempat Tinggal Itu boleh Tapi yang jelas Di situ kan Makanya Saya bilang tadi Di awal Ketika kita bukukan Transaksinya Apa kewajiban Pajaknya Siapkan Nah ini Kalau memang kita Punya biaya yang seperti ini Langsung nih Masukkan Apa itu Lampirkan Mana surat SKD dari pemerintahnya Lampirkan Bukti-buktinya Gitu Apa yang boleh Kalau kita Saran tempat tinggal Perumahan Dan keluarganya kan Pelayanan kesehatan Pendidikan pegawai Dan keluarganya Kalau di daerah sana kan Sarana Peribadatan Sarana Membangun apa nih Sarana Pengangkutan Pegawai dan keluarganya Wongkos pindahnya Ditanggung Sarana olahraga Pegawai Keluarga Tidak termasuk gol Power booting Pacuan kuda Terbang layang Sepanjang sarana Tersebut Tidak tersedia Sehingga Pemerintah Harus memediakan sendiri Maksudnya apa Kok Suruh kerja Ada sarana Tapi Mewa-mewa banget ya Dapat fasilitas Gol Gitu kan Nah ini Ini ya Jangan mewah Maksud pemerintah Dibatasi Biar dalam bentuk Natura Kenikmatan Daerah tertentu Adalah daerah Secara ekonomis Mempunyai potensi Yang layak Dikembangkan Tetapi dalam Perasaan ekonomi Dan pada umumnya Kurang memadai Dan sulit Dijanggung Oleh transportasi Layak melalui Daerah Pelaut Maupun udara Sehingga untuk Mengubah Potensi ekonomi Yang tersedia Menjadi ekonomi Yang nyata Penanaman modal Menanggung risiko Cukup tinggi Termasuk Daerah Perairan laut Yang mempunyai Kedalaman laut Lebih dari 50 meter Yang dasar lautnya Memiliki Cadangan mineral Nah Boleh gak disini Nah ini artinya Apa Ini untuk Daerah-daerah Pertambangan Lepas pantai Itu boleh Itu boleh Naturanya Ditikmati Pemberian Natura Kenikmatan Yang merupakan Keharusan Dalam pelaksanaan Pekerja Sebagai sarana Keselamatan kerja Dan Karena sifat Pekerjaan tersebut Mengharuskan Mengharuskan Pakaian Security Safety Alat-alat safety Itu bisa diakui Bisa diakui Sebagai biaya Nah Pokok Perubahan Undang-undang HPP Pengaturan Kembali Ini Di PP Yang saat ini Di undang-undang HPP Pada prinsipnya Natura Bukan Biaya bagi Pemberi kerja Dan bukan Penghasilan bagi Penerima Natura Itu tuh Yang sekarang Yang kedua Natura dapat Dibebankan Sebagai mana Sebagai biaya Bagi pemberi kerja Dan bukan Penghasilan bagi Penerima Makan Minum yang Tadi silasin Natura Yang diberikan Oleh WP Atau WP Yang Dikenakan Pemilikan Pemilikan Merupakan Objek Pajak Bagi Penerima Tutup Padahal Udah Pinal Itu aturan Yang saat ini Nah Di undang HPP Sebenarnya kan HPP Ini dapat Laku ya Nah Pada prinsip Natura dapat Dibiakan Sepanjang Tergai 3M Nah 3M Mendapat Menagih Dan Memelihara Itu yang Rule pertama Natura Natura Bukan Ucap Bagi Penerima Penyedia Makanan Diminuman Pegawai Natura Atau Kenikmatan Daerah Khusus Tertentu Natura Atau Kenikmatan Keharusan Pekerja Natura Atau Kenikmatan Yang Yang Bersumber Dari Biaya PBN Natura Atau Kenikmatan Dengan Jenis Atau Batasan Nilai Tertentu Ketentuan Lanjut Di atas Dibahas Di atur Dalam PP Nah Ini Jadi boleh Enggak Natura Kalau dulu kan Konsepnya Beda nih Ada berubah Total Menurut saya Sepanjang Natura Tersebut Terkait 3M Silahkan Masukkan Makanya Saya bilang Tadi di awal Bapak dan Ibu Kita harus Kut Argumen Ketika Ya begini nih Kan larinya kan Kalau disebut Natura Ini sebenarnya Kemudahan Bagi Wajab Pajak Kemudahan Ini kan Insentif Tapi Akan Menjadi Sering Bulan-bulanan Debat Karena Aturannya Ya Lebih Lebih Apa namanya Lebih Kurang detail Kalau ini kan Detail banget Yang Di undang-undang HPP Ya Undang-undang PPH Tapi di HPP Global Itu maksud saya Pengenaan pajak atas Natura Ya ini kan Pemberi Natura Kepada Pegawai Dapat dibayakan Oleh Pemberi kerja Merupakan Penghasilan pekerja Nah Artinya dipotong PPH 21 Contoh yang tadi Kita ngomongin Sama Bapak Yang diskusi Tadi itu kan Natura Tertentu Bukan merupakan Penghasilan Penyedia makan Minum Natura Daerah tertentu Ini yang tadi kan Nah Perlengkapan kerja Atau laptop Ponsel tidak Menjadi objek Pajak penghasilan Bagi karyawan Dan merupakan Biaya bagi perusahaan Nah Ini nih Ini nih Salah satu Kalau dulu kan Ponsel gak boleh Pulsanya aja 50-50 dulu Kalau ada Biaya pulsa Diberikan perusahaan 50% akan Biaya Biaya Perusahaan 50% Maksud saya Mohon maaf Gini 50% akan Didactable 50% Non-dedactable Kalau sekarang kan boleh Kalau dikasih Artinya apa Perusahaan itu punya pertimbangan Mengapa memberikan fasilitas itu Kepada orang tertentu Kan Nah Ini lebih mudah jadinya Aktifah Gimana Jeng Di Istirahat Istirahat Lu ya Pak Oke Dilanjut Boleh Mau tanya dulu sebentar Boleh Oh bener Terkait dengan Entertain Ya Kan Misalnya Perusahaan Meng Meng Entertain Rekan Bisnis Apakah Nanti Bisa Dindak 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 Kalau misalnya Rekan Bisnisnya Ini tidak Melaporkan Bahwa Dia Pernah Dientertain Nggak Bapak Nggak Bapak Bahkan Sepanjang Gini Kita Ngomong Rekan Bisnis Rekan Bisnis Itu Kalau kita Bicara Rekan Bisnis Artinya Ada Potensi Memperoleh Pendapatan Kan Ya Nah Entertain Diskusi Apa Menawarkan Apa Kan Itu Sebenarnya Yang Dilihat Kalau Memang Itu Ada Hubungan Dekat 3M Tadi Mendapat Memeroleh Penghasilan Tadi Boleh Itu Yang Saya Ngomong Tadi Udah Saya Jelas Lebih Mudah Kalau Dulu Kan Fominasi Apa Segala Macam Kalau Sekarang Lebih Yang Penting Terkait Tapi Jangan Bilang Rekan Bisnis Masih Keluarga Juga Jadi Bingung Ngomong Rekan Bisnis Tetapi Yang Dientertain Keluarga Gitu Kan Dan Gak Ada Hubungan Gak Hubungan Bisnis Juga Ini Hanya Untuk Oh Gua Rektor Lo Gitu Kan Nah Untuk Perusahaan Perusahaan Kecil Itu Yang Sering Terjadi Pak Jadi Kita Hindari Kita Belajar Mari Kita Jujur Dari Awal Supaya Nanti Kedepan Karena Gini Kalau Misalkan Kayak Tadi Kita Ngomong Ngetertain Tau Ngerakter Keluarga Ngerakter Moral Kita Sampai Selamanya Kan Itu Kalau Keluarga Betul Berbisnis Itu Boleh Artinya Keluarga Oke Gini Bapak Punya Usaha Di Bidang Alat Kesehatan Distributor Keluarga Bapak Ini Punya Usaha Manufaktur Alat Kesehatan Ketemu Bicara Bisnis Masuk Gak Apa Oh Kan Itu Kan Lo bisa Apa Bantu Gue Lo Bikin Ini Lo Bikin Ini Kan Gitu Sebenarnya Oke Siap Itu Yang Sebenarnya Direkankan Oleh Orang Pajak Buatlah Entertain Yang Hubungannya Berhubungan Dengan 3M Itu Pak Ya Kalau Di luar Itu Mohon Maaf Dengan Sadar Diri Kita Harus Jujur Itu Maksud Siap 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 Pak Oke Kita Break Istirahat Boleh Aja Tutup Dulu Pak Oke Baik Mungkin Bagi Yang Ada Ingin Pertanya Kita Lanjut After Istirahat Ya Jam 13.00 Terima 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 Kasih Kepada Bapak Yansen Yang Sudah Menyampaikan Materi Untuk Sesi Pagi Ini Bapak Yansen Sudah Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Ruang Sumeti Terima kasih Baik Terima kasih Bu Ajeng Sama-sama Kepada selamat menikmati